Seorang ibu menemukan lima anaknya meninggalkan rumah untuk mencari ayah kandung mereka melalui kamera pengawas. Menyadari ada sesuatu yang buruk. Dia segera melepas gaunnya yang ketat. Dia menggantinya dengan baju perang yang nyaman. Dia mengendarai motornya yang bernilai puluhan juta. Dia menginjak gas dan mengejar pria berengsek itu. Ternyata lima tahun yang lalu, dia akhirnya bisa bersama dengan pria yang telah dia cintai selama sepuluh tahun. Dia mengira sisa hidupnya akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Tetapi siapa sangka, ketika dia bangun, dia mendapati bahwa Sanche Ewo telah menghilang tanpa jejak. Dia bertanya kepada resepsionis hotel. Bahkan setelah memeriksa semua rekaman CCTV, dia tidak dapat menemukan CEO tersebut. Seolah-olah dia telah menghilang dari muka bumi, yang lebih mengejutkan. Setelah malam itu, dia tidak hanya hamil anak CEO. Tetapi dia juga melahirkan kembar lima, enam tahun kemudian. Kelima anak tersebut, dengan kecerdasan mereka yang luar biasa, memiliki kemampuan yang seharusnya tidak mereka miliki di usia semuda ini. Namun mereka semua penasaran seperti apa rupa ayah kandung mereka. Akhirnya, pada hari ini, kakak laki-laki kedua yang dijuluki Genius Hacker, menemukan keberadaan ayah mereka. Ternyata, dia adalah CEO Cheng Group, yang memiliki kekayaan triliunan. Melihat betapa tampannya ayah mereka, kelima anak itu berdiskusi dan memutuskan untuk mengambil inisiatif mencari ayah mereka. Pada saat yang sama, sang CEO sedang mengadakan konferensi pes. Pertanyaan dari wartawan juga sangat tajam, karena menurut aturan keluarga Cheng, hanya keturunanlah yang berhak mewarisi keluarga. Tetapi dia adalah seorang pria yang diketahui semua orang impoten. Lalu bagaimana dia bisa merebut hak waris keluarga itulah fokus yang ingin digali oleh para wartawan. Ayah Anak-anak, siapa ayah kalian? Dia, CEO Cheng Group, Cheng Xiaofan. Kamu hebat. Melakukan hal yang mengejutkan di belakangku. Kembar lima, Kapan kamu melakukan IVF? Diam Ayah Peluk Anak-anak, aku bukan ayah kalian. Apakah kalian salah orang? Ini adalah hasil perbandingan dari basis data genetik. Ayah kami tidak membutuhkan IVF. Dia dan ibu sangat saling mencintai. Terima kasih semuanya. Ayah Jika anda masih ragu, anda dapat melakukan tes DNA lagi. CEO Cheng Apakah ini tanggapan anda terhadap deklarasi perang Cheng Hao dari keluarga Cheng? Maaf semuanya. Konferensi pers hari ini berakhir di sini. CEO Cheng Istri anda adalah putri dari keluarga mana? CEO Cheng Bisakah anda menjawab pertanyaan saya? CEO Cheng Xiaofan Harus kuakui. Mereka sangat mirip denganmu. Kamu jangan banyak bicara. Cepat suruh orang untuk membawa mereka pergi. Si Bungsu Ayah bisa pulang untuk menemui ibu atau tidak. Semua tergantung padamu. Selalu ada pengecualian. Yang utama adalah, mereka sangat mirip denganmu saat kecil. Apakah kamu tidak curiga? Kenapa kamu menangis? Rompi kecil ayah Kamu beruntung, nak. Ayah Dia adalah ibu kami. Dia bisa melakukan banyak hal. Apakah dia tidak cantik? Cheng Xiaofan Kenapa kamu pergi tanpa pamit 6 tahun lalu? Kenapa kamu tidak menghubungiku selama bertahun-tahun? Lama tidak bertemu Aku tidak peduli siapa kamu Bawa mereka pergi Aku bisa memaafkanmu karena mereka masih anak-anak Jangan khawatir Aku tidak akan mengganggumu Ibu dari anak-anak ini lumayan juga Cantik dan punya badan yang bagus Menurutku Kamu harus menerimanya saja Ini benar-benar kesempatan emas Paman keduamu itu selalu ingin merebut Cheng dari kamu Kan? Kakek juga sudah bilang Hanya keturunan yang bisa mewarisi Cheng Sekarang ibu dari anak-anak itu ada Anak-anaknya juga ada Apalagi yang kamu ragukan Bu Ayah Jangan marah Sunshine Ibu tidak marah kok Ibu dan ayah hanya salah paham Kita tidak bisa memutuskan hidup orang lain hanya karena kesalahpahaman Kan? Jangan khawatir Semua yang terjadi hari ini Juga hanya kesalahpahaman Aku Kenapa aku punya ingatan intim dengannya? Mungkinkah kita benar-benar pernah? Baiklah Aku setuju Melakukan tes DNA dengan anak-anak Dengan kemampuan keluarga Cheng 2 jam sudah bisa keluar hasilnya Kebetulan besok adalah pesta ulang tahun kakek Cheng Bagaimana kalau kita umumkan hasilnya di depan umum? Ibu mohon Baiklah Ibu Kakek buyut akan menyukai kita Kan? Tentu saja Kalian sangat lucu Siapa yang tidak menyukaimu? Ayo pergi Masuklah dengan ibu Lihat Bukankah itu putri tertua keluarga Lin yang diusir dari rumah? Berpakaian begitu sederhana Apa dia datang untuk berkabung? Lin Moru Bagaimana kamu bisa datang kesini? Kamu bisa datang Kenapa aku tidak bisa? Kamu bukan lagi putri tertua keluarga Lin seperti dulu Hanya ranting layu yang dibuang oleh keluarga Lin Membawa 5 anak kecil yang lucu Apa jangan-jangan tidak bisa menghidupi mereka Dan memohon agar Sueyu kita kembali ke keluarga Lin Keluarga Lin sekarang bukan keluarga Lin yang dulu Jika kamu berlutut dan menjilati semua sampah di lantai Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu memohon Hari ini tuanmu tidak mengikatmu dengan baik ya Membiarkanmu keluar dan menggonggong sembarangan Kamu bilang siapa anjing? Masih menggonggong Jangan menggertak ibuku Wanita jelek Sayang Apa yang kamu lakukan padaku? Orang jahat Lin Moru Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek Cheng Cepat bawa anak laki-laki mu yang bodoh itu pergi Adik laki-lakiku yang ketiga autis Bukan bodoh Menurutku kamu yang tidak punya sopan santun Sayang Berani kamu memarahi ku Minta maaf kepada putraku Memintaku untuk meminta maaf kepada sekelompok orang bodoh kalian pantas Ulangi sekali lagi Minta maaf Minta maaf Memintaku untuk meminta maaf kepada anak-anak kecil yang lucu ini tidak mungkin Maaf Katakan dengan jelas Aku Lin Sueyu Seharusnya tidak memfitnah Lin Moru sebagai wanita murahan Seharusnya tidak mendiskriminasi anak-anak autis Aku minta maaf Jangan kira aku takut padamu Aku melakukan ini karena menghormati kakek Cheng Tunggu sampai keluarga Cheng datang Lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku Kami tidak takut Aku Lin Sueyu Seharusnya tidak memfitnah Lin Moru sebagai wanita murahan Seharusnya tidak mendiskriminasi anak-anak autis Apakah kalian tahu siapa Lin Sueyu sekarang? Dia adalah calon nyonya rumah keluarga Cheng Bu Apakah ini istri baru ayah? Apa ayah tidak mencintai ibu lagi? Siapa yang mau jadi istri pria tidak berguna itu? Aku adalah tunangan tuan muda kedua Cheng Tuan muda kedua Cheng Erbau Erbau Bantu ibu periksa riwayat pemesanan kamar hotel pria bernama Cheng Hao Cheng Hao 30 hari Ada catatan pemesanan kamar di 29 hari Dan kamu hanya ada di salah satu hari itu Masih disebut kekasih Kamu bahkan bukan teman tidurnya Kamu Jangan menggertak ibuku Sakpam Nona Tanpa undangan Kamu tidak bisa masuk Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek Cheng Siapa yang berani membuat onar di sini? Mereka ini tidak punya undangan dan berpakaian aneh Jelas-jelas datang untuk membuat onar Cepat usir mereka semua Ayah menyuruh kami datang Nak Siapa ayahmu? Ayah kami adalah Cheng Xiaofan Anak kecil Keluarga Cheng bagaimanapun juga adalah keluarga terpandang Bukan tipe ibu sepertimu yang bisa diandalkan Tuan muda tidak subur adalah rahasia umum Tetapi anak-anak ini memang sangat mirip dengan Tuan muda Bagaimana ini? Orang yang berpikiran kotor akan melihat semuanya kotor Lin Moru Kamu sudah gila menginginkan pria ya? Cheng Xiaofan yang menyuruhku datang Jadi bagaimanapun caranya Aku harus menunggunya datang Tuan muda kami tidak di sini Silahkan pergi Lin Moru Kamu bahkan tidak tahu jadwal Tuan muda Tapi kamu bilang kamu tidak berbohong Menurutku Lebih baik kamu menyerah saja Aku tidak percaya Dia pasti bersembunyi karena takut bertemu denganku Kan Kalau kamu membuat masalah lagi Aku akan memanggil Satpam untuk mengusirmu Lin Moru Meskipun berbohong Kamu harus tahu batasan Enam tahun lalu kamu berbohong telah tidur dengan Cheng Xiaofan Sekarang kamu membawa anak-anak untuk berakting Apa kamu tidak takut meninggalkan trauma psikologis pada anak-anak? Nona Lin Kamu tidak boleh memfitnah Tuan muda kami Sueyu kami akan segera menjadi bibimu Tuan muda Cheng Kenapa tidak boleh menegur keponakannya sendiri? Kenapa aku belum pernah mendengar kalau aku akan menikah? Tuan muda kedua Cheng Tuan muda kedua Bukankah kamu bilang akan melamarku di rumahku? Enya Kamu pantas Enya Kamu pantas Ini ada apa ini? Pacar Aku akan segera menikah Siaofan Siaofan Kakek pasti akan sangat senang kalau tahu kamu akan menikah Dialah Kakek tidak boleh melihat anak-anak ini Kalau tidak Posisi pewaris Cheng akan jatuh ke tangan Cheng Xiaofan H.O.G Wanita itu berani bilang kalau Cheng Xiaofan adalah ayah dari anak-anak ini Sekarang Siapapun berani memeras keluarga Cheng kita Siapa yang tidak tahu kalau Cheng Xiaofan punya penyakit tersembunyi? Lin Moru Kasihanilah anak-anakmu Kalau tahu diri Cepat bawa mereka pergi Kamu mau uangkan? Boleh Ambil Isi saja nominalnya sesukamu Aku tidak mau Untungnya Aku sudah meretas ponsel ayah dan menemukan lokasinya Ayah akan segera datang Kamu tahan mereka sebentar Terima kasih atas hadiah pertemuan dari Paman Paman Kamu punya lingkaran hitam di bawah mata Sepertinya ginjalmu tidak baik Mungkin kamu invertil Ibuku punya klinik Kamu bisa kesana untuk mendapatkan obat Dia bisa melihat aku oligospermia Kalau bukan karena ini Aku sudah mengambil alih Cheng sejak lama Sayang Apakah kamu mengutuk keluarga Cheng tidak punya keturunan? Ayah Cepat selamatkan kami Ayah Wanita jahat inilah yang menggertak ibuku Anak-anak Aku bukan ayah kalian Meskipun hasil tes DNA belum keluar Tapi aku bisa pastikan bahwa aku bukan ayah mereka Cheng Xiaofan Kamu tidak mau melakukannya atau tidak mau mengakuinya? Apakah sesulit itu untuk mengakui anak-anak ini sebagai anakmu? Mengakui anak-anak itu anakmu sesulit itu? Kamu membenciku begitu ya? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu benar-benar tidak ingat kejadian sebelumnya? Nona Lin Tolong jaga dirimu Kamu ingat Kamu ingat kejadian 6 tahun lalu? Cukup Saya lebih tahu kondisi tubuh saya daripada siapapun Lin Moru Cheng Xiao sendiri yang bilang Tidak bisa punya anak tapi masih berani menempel Tidak mungkin Tidak mungkin Wajahmu ini Aku tidak akan pernah lupa Aku sudah bilang berapa kali Kamar 6203 Malam itu Kamar 6203 6 tahun lalu Kelima anak ini adalah anakku Kamu bicara omong kosong apa? Tidak mungkin Ah ya Keluarga Cheng kita punya penerus Punya penerus Semua karena putraku ceroboh Tidak menemukannya lebih awal Kelima anak ini adalah anakku Aku akan segera pergi ke keluarga Lin untuk ngelamar Bagaimana bisa jadi seperti ini? Malam itu jelas-jelas aku menghabiskan 500 yuan untuk menyewa seorang pria di lokasi konstruksi Tunggu Jika itu anak keluarga Cheng Tentu saja akan diakui Bukan keturunan keluarga Cheng Bahkan jika langit runtuh Kita tidak akan ikut campur Kepala Pelayan Dalam waktu setengah jam Laporkan hasil tes DNA Xiao Fan dan Cheng Hao kepadaku Xiao Fan Untuk menghindari gosip Tolong bekerja sama Ayah Kumohon lakukan sekali lagi Oke Hasilnya tetap bukan aku Ayah Apakah kamu tidak ingin menjadi ayah kami? Baiklah Ayah Sekarang aku sudah punya anak Lalu keluarga Cheng Semuanya tunggu hasilnya keluar baru dibicarakan Kak Hao Aku Apaan sih kamu? Bahkan telur pun tidak bisa bertelur Apa gunanya kamu? Tadi agak lancang Sebentar lagi aku akan pergi ke keluarga Lin untuk ngelamar Kakak kedua Apakah datamu salah? Tidak mungkin Aku percaya kakak kedua Aku pernah melihat foto ayah di ponsel ibu Kakak ketiga juga pernah melihat Jadi kemungkinan terbesar sekarang adalah seseorang telah bermain curang Adik kedua Apakah ada cara untuk memeriksanya? Ada Tapi butuh waktu Bukankah kamu membawa hadiah? Siaowu masih yang terpintar Kakak buyut Ibu bilang hari ini adalah ulang tahunmu Kami membawa hadiah Ingin memberikannya kepadamu Bagus Sampah macam apa yang berani kamu bawa keluar untuk mempermalukan diri? Kamu tutup mulut Anakku tahu tata krama Kalau kamu masih banyak bicara Keluar sana Sebagai anak keluarga Cheng Ibu bilang harus berkembang di banyak bidang Masih kecil sudah baca buku serumit ini Apa tidak terlalu lelah? Ini untuk menghibur kakek buyut Untuk menghiburku Hadiahku sudah sampai Aku baru saja membantu kakek buyut mengakui sisi perusahaan keluarga Feng Aku sudah transfer ke nama ayah Benar-benar berkembang di banyak bidang Berbohong tanpa berkedip Nona Perusahaan kita diakuisisi orang lain Apa? Bagaimana kamu melakukannya? Kakak tertuaku ahli keuangan Aku ahli teknologi Kita bekerja sama Menyelesaikannya dalam sekejap Benar-benar punya semangat seperti Xiao Fan waktu kecil Kalian menjilat Tuan Tua Cheng Beraninya kalian menggunakan perusahaan keluarga ku sebagai hadiah Diam Anakku mengakuisisi perusahaanmu itu memberimu muka Tuan kedua Cheng Kamu tidak bisa baru saja punya anak lalu tidak peduli dengan mitra Bantu aku bicara beberapa kata baik Kembalikan perusahaanku Kamu salah paham Aku sudah mentransfer perusahaan ke nama ayahku Akulah ayahmu Paman kedua Sebelum hasilnya keluar Jangan terburu-buru menyimpulkan Laporan sudah keluar Laporan sudah keluar Adikku tersayang Tunggu sebentar sampai hasilnya keluar Kita lihat bagaimana kamu dan kelima anakmu masih berani tinggal di sini Lin Moru Cepat suruh anakmu mengembalikan perusahaanku Kalau tidak Awas saja kamu Ada beberapa orang yang hanya ingin mengandalkan anak untuk menjadi kaya Tidak melihat apakah mereka punya kemampuan itu Kurangi omong kosong Cepat bawa laporannya ke sini Ini milikku Aku punya anak laki-laki Ini tidak mungkin Ini tidak mungkin Bukan Siaofan Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini Faktanya sudah jelas Bagaimana kamu ingin aku mempercayaimu Tidak mungkin Basis data tidak mungkin salah Pasti kalian curang Benar Pasti tidak mungkin Ayah Cukup Ceng Siaofan ini tidak mudah dibodohi Ayah Bagaimana kamu bisa seperti ini Tuan muda kecil Demi aku dan ayahmu adalah mitra bisnis Bisakah kamu mengembalikan perusahaanku Mimpi Siapa yang jadi anaknya Bocah kecil Kesombongan ini agak mirip denganku Kan Kemari Panggil ayah Tidak mungkin Pasti wanita ini Pasti dia yang bermain curang Identifikasi dilakukan oleh keluarga Ceng Meskipun ada kecurangan Itu pasti dilakukan oleh seseorang dari keluarga Ceng Lin Sui Yu Aku peringatkan kamu Jika kamu berani mengganggu istri dan anakku lagi Aku tidak akan memaafkanmu Kak Hao Pasti ada yang salah Keluarga Ceng tidak mungkin salah Bagaimana bisa seperti ini Dimana letak kesalahannya Tidak bisa Aku harus mengkarifikasi sendiri Pasti ada masalah disini Aku harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah Kamu wanita gila Ayah Kamu pasti akan menyesal Ibu Ibu Ada apa Dimana Xiao Wu Aku menyuruh adik perempuan untuk tinggal dengan ayah Dia bahkan tidak ingat apa-apa Ayah seperti itu Tidak dibutuhkan juga tidak apa-apa Ibu tenang saja Pasti ada cara untuk menyelesaikannya Xiao Wu bilang dia pergi untuk melihat ayah Mungkin bisa membuat ayah ingat Biarkan saja dia Hal yang paling mendesak sekarang adalah aku harus melakukan tes DNA sendiri Tuan kedua Ceng Kumohon Suruh tuan muda kecil untuk melepaskan keluarga kami Enyah Kalau tidak Aku akan membuat keluarga Fengmu lenyap sepenuhnya Kak Hao Kamu juga enyah Tidak melihat dirimu sendiri apa Masih berani ingin menikah dengan keluarga Ceng Kamu tidak mengatakan itu sebelumnya Dulu aku tidak punya anak Kak Hao Percaya padaku Anak-anak ini bukan anakmu Hasil tes sudah keluar Kamu yakin sekali Apa kamu tahu sesuatu Fan Hal yang kamu minta aku selidiki sudah ada hasilnya Bagaimana Kamu dan Lin Moru memang punya hubungan Tapi hasil tes membuktikan aku bukan ayah dari anak-anak itu Aku konfirmasi dulu Lihat Sepertinya kepala pelayan mencampurkan rambutmu dan paman kedua Kepala pelayan Ada Tuan Muda Tuan Tua Maafkan aku Kenapa kamu menyembunyikannya Aku pikir aku tidak salah Tuan Tua Maafkan aku sekali ini saja Hal sebesar ini kamu bisa salah Kamu masih pantas tinggal di keluarga Ceng Enyah dari hadapanku Kenapa kamu kembali Aku ingin ikut ayah Meskipun ada sedikit masalah Tapi itu tidak membuktikan bahwa aku adalah ayah kalian Bagaimana kamu tahu jika tidak mencoba Baiklah Kalau begitu Pulanglah denganku Silakan masuk Aku tidak tahu apa yang biasanya kamu pakai Jadi aku menyuruh orang untuk membeli beberapa secara acak Aku mencintaimu Sebentar lagi aku ada rapat Kamu bersama kakek buyut ya Ayah tenang saja Aku akan merawat kakek buyut dengan baik Kamu mau makan apa Selamat pagi Kakek buyut Bagus Ibumu mendidik kalian dengan sangat baik Kakek buyut Apakah tubuhmu merasa tidak nyaman Sudah tua Wajar kalau ada sedikit penyakit Kakek buyut memiliki lingkaran hitam di bawah mata Wajahnya tampak kekuningan Penyakit ini aku tidak bisa sembuhkan Harus tanya ibu Kakek buyut Dengan aku dan ibu di sini Tubuhmu akan semakin baik Dalam hidupku bisa melihat cicit perempuanku Meskipun mati aku akan merasa puas Aku kembali ke rumahku sendiri Siapa yang berani menghalangi Ayah Kapan akhirnya kamu akan menyerahkan keluarga Cheng kepadaku Diam Meskipun kejadian kemarin adalah kesalahpahaman Tapi itu tidak membuktikan bahwa anak ini adalah anak Cheng Xiaofan Jika begitu Keluarga Cheng harus dikelola olehku Keluar Kakek buyut Kamu tidak boleh marah Kakak tertua sudah mati Jadi aku yang harus mewarisi Aku belum mati Apakah anak itu anak Xiaofan Atau bukan masih harus menunggu hasil tes nonalin Saat kakak tertua dan ipar perempuan masih hidup Kamu selalu memihak mereka Matipun kamu masih memihak Apakah kamu tidak bisa melihat putra ini Kamu tutup mulut Berdasarkan apa aku harus diam Aku juga putramu Aku lebih suka tidak memiliki putra sepertimu Coba pikirkan Selama bertahun-tahun ini Apa ada satupun hal yang kamu lakukan yang pantas dibanggakan Apapun yang kamu lakukan Kamu selalu meremehkannya Tahun itu kamu menghamili seorang gadis Kalau bukan karena kakak tertuamu yang membereskan masalah Kamu sekarang masih menginjak mesin jahit Aku tidak peduli Aku tidak membutuhkannya Aku beritahu kamu Kalau bukan karena dia Aku juga tidak mungkin sampai sekarang tidak bisa Kamu Aku beritahu kamu Pewaris keluarga Cheng hanya bisa aku Kamu Keluar dari sini Lihat saja Kelima anak ini sama sekali tidak mungkin anak Cheng Xiaofan Kamu juga bisa aku puntur Karena ibuku bisa Ibumu Ibuku hebat sekali Dia tidak hanya bisa mengobati Tetapi juga membuat berbagai kerajinan tangan Makanan lezat Dan bermain snoker Ibuku adalah ibu terhebat di dunia Kamu pasti sangat mengagumi ibumu Tentu saja Kakek buyut Sekarang istirahatlah dengan baik Bermainlah dengan baik di rumah Jangan keluar Ayah Kakek buyut sakit Apa perlu memanggil ibu untuk memeriksanya Kakek Istirahatlah dengan baik Kalau ada apa-apa panggil aku Istirahatlah yang nyenyak Ayo pergi Ayah Benarkah tidak perlu memanggil ibu untuk memeriksanya Ibu sangat hebat Siawu Apa kamu merindukan ibu Aku tidak hanya merindukan ibu Tetapi juga kakak-kakaku Tapi aku lebih ingin ayah Ibu Kakak-kakak Dan kakek buyut menjadi satu keluarga Semua orang tinggal bersama Anak-anak Ibu tahu itu tidak salah Tingkat kecocokan gen kalian dengan ayah adalah 99,9% Ibu Kami adalah anak-anak ayah Penglihatanmu adalah yang terbaik Ayah sangat tampan Pilihan surga ibu Sekarang kita pergi beritahu adik perempuan Anjing Kakak ketiga itu go Bukan anjing Anjing Bicaralah Kenapa kamu memanggilku kesini Katakan saja terus terang Berapa banyak uang yang kamu inginkan Sakit jiwa Jangan berpura-pura lagi Aku sibuk Berapa banyak uang yang kamu inginkan untuk bekerja sama denganku 50 juta 100 juta Atau saham keluar gaceng Aku sarankan Jika kamu sakit Jangan cari aku Pergilah ke dokter hewan Bagaimana mungkin kamu terlupakan saat manusia berevolusi Kamu Satu nasihat lagi Bersihkan kotoran matamu Lihat dengan jelas sebelum berbicara Tidak ada Jangan keterlaluan Siapa yang tidak tahu malu Aku atau kamu yang bermuka 2 Aku sarankan kamu sekarang cepat cari tempat untuk menumbuhkan otak Kenapa Punya sedikit uang tidak tahu bagaimana cara pamernya Apaan sih ini Ada masalah disini Cepatlah kemari Semua karena kecerobohanku saat itu Membiarkan si kecil yang mengemaskan itu mempermainkanku Tiduri wanita di lantai atas Uang ini milikmu Aku mengerjakannya Kamu tenang saja Saat itu aku jelas-jelas melihatnya masuk Dasar anak bodoh Hanya melihat pria masuk Apa gunanya Lalu kamu tidak memastikan apakah si kecil yang mengemaskan itu ada di dalam Semuanya sudah seperti ini Apa gunanya menyalahkanku sekarang Keluarga Cheng bukankah menginginkan seorang anak Kamu bukannya tidak bisa melahirkan Aku dan Cheng Hao sudah bersama begitu lama Aku juga tidak tahu kenapa sampai sekarang belum punya anak Malah membiarkan si kecil yang mengemaskan itu mendahului kita Dia punya anak Lalu kenapa Belum tentu itu anak siapa Sekarang kamu harus mencari cara untuk punya anak Aku juga tahu Tapi sejak hari itu Cheng Hao menghilang Bagaimana aku bisa punya anak sendirian Siapa bilang tidak bisa punya anak sendirian Ibu Maksudmu Bukankah kamu baru saja hamil anak Cheng Hao Hasilnya sudah keluar Mereka anakmu Tidak semua wanita bisa masuk ke keluarga Cheng Bibi Kenapa kamu datang Kalau aku tidak datang Akan ada yang memberimu topi hijau Bibi Apa kamu salah paham Di satu sisi Kamu bersama paman Di sisi lain Kamu hamil anak keponakan Wanita murahan sepertimu Bagaimana mungkin aku salah paham Aku menghormatimu karena kamu adalah orang tua Tapi kamu tidak bisa memfitnahku begitu saja Aku memfitnahmu Kamu pantas Tidak ada yang boleh menindas ibuku Baiklah Kamu ingin mengambil alih keluarga Cheng Aku bisa membiarkan keluarga Cheng untuk saat ini demi ayahmu Tapi kamu belum tentu seberuntung itu Bulungmu belum tumbuh semua Beraninya kamu bicara seperti itu Kamu tahu siapa aku Aku Chen Mei Fang Kepala lembaga anak Aset di bawah namaku tidak seberapa Kurang ajar Kamu yang memulai dengan menindas ibuku Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan Halo Bukankah aku sudah bilang jangan menelponku Kak Hao Aku hamil Hamil pantatmu Nenya Sepertinya Lin Moru sudah berada di kediaman Cheng Lalu bagaimana sekarang Cheng Hao Pria berengsek itu Sekarang dia berbalik dan tidak berperasaan Lihat betapa tidak bergunanya dirimu Si kecil yang mengemaskan itu bisa membawa anak-anaknya ke sana Kenapa kamu tidak bisa Betul Aku akan pergi sekarang Lin Moru Cepat bawa gerombolan anak-anakmu yang mengemaskan ini keluar dari kediaman Cheng Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini Dia adalah pewaris masa depan keluarga Chengku Bibi Kakek belum mengumumkan siapa yang akan menjadi pewaris masa depan Menerima seorang wanita murahan Dan masih bermimpi untuk menjadi pewaris keluarga Cheng Bibi Kamu dengar gosip dari siapa Dia bukan wanita murahan Dia ibu dari anakku Kamu masih percaya padanya Kami punya tes DNA Apa gunanya Siapa yang tahu apakah tes DNA itu asli atau palsu Saat tes sebelumnya dilakukan Kalian juga masih anakku Masa aku tidak tahu siapa ayah dari anakku Dia berbohong Anak-anak ini sama sekali bukan anak Cheng Xiaofan Lin Suheyu Kamu gila Kamu menghilang setelah meninggalkan keluarga Lin Dan baru saja kembali ke negara ini Siapa yang tahu apakah anak-anak itu hasil hubunganmu dengan pria liar di luar negeri Xiaofan Dengarkan baik-baik Kamu memfitnahku Xiaofan Kamu harus percaya padaku Beraninya kamu memberitahuku kemana kamu pergi setelah meninggalkan keluarga Lin Guru tidak ingin diganggu oleh dunia Dan tidak mengizinkanku untuk membicarakan tentang menjadi muridnya Lalu bagaimana ini Ibu Cepat beritahu mereka Ibu Kita tidak perlu takut jika kita tidak bersalah Ya Ibu Cepat beritahu mereka Tidak boleh Tidak bisa bicara lagi Kan Tetangga di sekitar klinikmu meragukan kesucianmu Mereka sering melihat beberapa pria mengunjungimu di malam hari Aku sedang mengobati pasien Siapa yang pergi berobat di malam hari Siapa yang mengatur waktu untuk sakit Cukup Wanita tidak bermoral Sekarang kebohonganmu telah terbongkar Bagaimana kamu masih punya muka untuk tinggal disini Lin Moru Cepat bawa gerombolan anak-anakmu yang mengemaskan ini keluar Si Ao Fan Aku hanya butuh satu kata darimu Aku Si Ao Fan Lihat betapa marahnya Cheng Sao karenamu Cepat enyah Sejak kapan kamu punya hak untuk menyuruhku pergi Sebentar lagi aku akan menjadi nyonya kedua keluarga Cheng Sebentar lagi aku akan menjadi nyonya kedua keluarga Cheng Aku tidak pernah bilang akan menikahimu Kak Hao Aku hamil anakmu Apa kamu benar-benar tidak menginginkannya Jangan bicara omong kosong Apa itu Hasil tes Benarkah Tentu saja itu benar Lin Moru Cepat bawa gerombolan anak-anakmu yang mengemaskan ini keluar dari kediaman Cheng Hati-hati jangan sampai menakuti anakku Kalian tidak akan mampu membayarnya Belum pergi mau ku panggil Satpam untuk mengusirmu Ibu Tidak perlu Ayo pergi Kamu tetap disini dan jaga ayah Ayo pergi Jangan sakiti anakku Ibu Kenapa kamu tidak memberitahu mereka bahwa kamu selalu belajar dari guru Kakek guru tidak mengizinkan Bagaimana aku bisa melupakan hal ini Halo Ini aku Apa Baiklah Aku akan memesan tiket pesawat sekarang Kakek guru sakit Kita harus segera kembali Swayu Asal kamu melahirkan putraku Kamu bisa meminta apapun yang kamu inginkan Ayah Ada apa denganmu Aku tidak tahu Kepalaku hanya sakit sekali Moru Siaofan Bukannya Bibi mau bicara Tapi Wanita seperti itu tidak bisa masuk ke keluarga Ceng Banyak wanita baik di luar sana Kenapa kamu tidak bisa melupakannya Karena dia wanitaku Ayah Apa kamu sudah ingat Meskipun tidak semuanya Tapi aku bisa memastikan bahwa aku dan ibu saling mencintai Dan kalian memang anakan aku Ceng Siaofan Jangan bilang kamu salah ingat karena aku punya anak laki-laki dan kamu merasa tertekan Tidak mungkin Kalian semua yang bersekongkol untuk menjebakku Tidak ada satupun yang akan lolos Bagus sekali Ayah akhirnya ingat Ayo kita cari ibu Ayo pergi Cari ibu Dia benar-benar sudah mendapatkan kembali ingatannya Sepertinya aku harus bersiap lebih awal Sue Yu Asal kamu melahirkan putraku Kamu akan menjadi pahlawan besar keluarga Ceng Kakak Bagaimana ini Apa kita benar-benar akan membiarkan ayah dan ibu terus salah paham Sebagai pria Harus bertanggung jawab Mungkin ayah punya alasannya sendiri Tapi dia tidak punya kemampuan untuk melindungi istri dan anaknya Aku-aku juga tidak tahu harus berbuat apa Kakak Si Awu menelpon dan mengatakan bahwa ayah sudah mendapatkan kembali ingatannya Aku sudah memberitahu Si Awu bahwa kita berada di bandara Dia sedang membawa ayah ke sini Semoga pesawatnya delay Ayo pergi Baiklah Kakak Bagaimana ini Nanti saja kita bicarakan Kakak kedua Aku dan ayah sudah sampai di bandara Tapi kita sudah boarding Aku akan mencari cara untuk menunda penerbangan Tolong bantu aku untuk membuju ibu Ayah Jangan khawatir Aku bisa menghentikan pesawat Hanya menghentikan pesawat Kenapa harus ke toilet Di sini ibu tidak akan curiga Lalu bagaimana menjelaskannya pada ibu nanti Masalah kecil ini Adik keempat bisa mengatasinya Gampang Tiandong Cepat bangun dan datang ke bandara Hari ini hari apa Kenapa semuanya berhubungan dengan pesawat Jangan banyak bicara Aku ingat masalah Moru Ternyata dia ingin membawa anak-anak kabur Aku ingin kamu membantuku mengejar pesawat Beri aku 3 menit Aku akan mengembalikan istri dan anakmu Lauu jangan khawatir Aku tidak akan membiarkan kakak dan ibu pergi Jangan khawatir Masalah sekecil itu Kakak kedua bisa menyelesaikannya dalam sekejap Kakak kedua Lin Er Dia anak keduamu Dia hacker yang sangat hebat Dia murid dari Rainbow Empire Hebat sekali Sepertinya ibumu mendidik kalian dengan sangat baik Ayah Ibu benar-benar hebat Kalau ayah melewatkan ibu Ayah pasti akan menyesal Kepada penumpang yang terhormat Karena kerusakan Pesawat akan kembali ke bandara asal Kita bisa bertemu ayah Ibu Moru Aku Ayah dan ibu baikan Kesini 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 Baiklah Sini Sini Jalan ke tengah Hati-hati jangan sampai jatuh Tante jahat Lin Moru Kamu berani datang ke rumah keluarga Cheng lagi Harusnya aku yang bertanya padamu Siaofan Dia tunangan paman keduamu Tunangan Benar Dia sedang hamil anakku Cheng Siaofan Anakku ini tidak perlu tes DNA untuk membuktikan dia anak kandung Tidak sepertimu yang bodoh mengambil anak orang lain Mereka anakku Kalau bukan karena kamu bermain curang Kita pasti sudah saling mengenal sejak lama Tutup mulutmu Demi mendapatkan keluarga Cheng Kamu tidak ragu untuk memakai topi hijau Kamu terlalu memalukan keluarga Cheng Ini laporan DNA yang aku buat Anakku memang anak Siaofan Laporan DNA apa siapa yang tahu asli atau palsu Pokoknya aku tidak peduli Sekarang hanya yang ini yang merupakan keturunan sah dari keluarga Cheng Cheng Hao Kamu pikir semua orang sehina kamu Dulu Kamu menghentikanku dan ingin memberiku 100 juta Ingin aku ikut menipu Tuan Cheng Tua tentang Kenapa kamu tidak melanjutkan bicara Cheng Hao Ada hal seperti itu Ayah Jangan dengarkan omong kosongnya Aku punya anak sendiri Kenapa aku harus membayar untuk membeli anaknya Benar Paman Cheng Lin Moru Dia iri padaku karena aku hamil anak keluarga Cheng Makanya dia takut kehilangan jalannya Jadi dia menyiramkan air kotor untuk memfitnah Hao Ge Kalian benar-benar sekelompok tikus gat Ayah Bagaimanapun sekarang aku sudah punya anak sendiri Ayah bilang saja Keluarga Cheng akhirnya akan menjadi milik siapa Tante Kamu tidak hamil Kamu bicara omong kosong apa Kamu bicara omong kosong apa Bocah kecil Berani-beraninya kamu mengutuk anakku Coba saja kamu berani menyentuhnya lagi Kenapa kalau aku menyentuhnya kamu pikir kamu siapa Seluruh Jiang Cheng tahu kalau benda itu cuma pajangan Tidak tahu dari mana dapat sekelompok anak haram Berpura-pura jadi keturunan keluarga Cheng Mereka bukan anak haram Aku sudah ingat Tujuh tahun yang lalu Kami memang pacaran Kami sudah bersama Siapa yang ingat jelas kejadian tujuh tahun lalu Siapa yang tahu dia sudah tidur dengan berapa banyak pria Jaga mulutmu Lin Moru Kamu sudah punya lima anak Masih ingin menikah dengan keluarga Cheng Kamu cari orang kaya manapun kan bisa Apalagi Susah payah baru hamil anak Hao Ge Kamu tidak tahan melihatku bahagia begitu Putriku sudah memeriksa denyut nadimu Kamu sama sekali tidak hamil Dasar penipu Dia kan anak kecil Apa yang dia tahu lagi pula Aku punya surat keterangan dari rumah sakit Tidak mungkin Lin Moru Aku tidak tahu bagaimana caramu menipu tuan muda Cheng Tapi tuan Cheng tua tidak mudah ditipu Betul Cheng Xiaofan Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu Wanita ini Dia kejam dan beracun Kamu Xiaofan Jangan salahkan paman karena tidak mengingatkanmu Wanita Lin Moru ini Dia punya hati yang jahat Hanya ingin menikah dengan keluarga kaya Ayo Xiaofan Minum segelas dengan paman Mari kita rayakan Xiaofan 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 Ada apa denganmu Ada apa Aku ingat Tujuh tahun yang lalu Aku mencari kakek Membicarakan pernikahan kita Dia Dialah yang menghentikan aku dan memberiku segelas anggur untuk diminum Apa-apa minum anggur apa Kamu minum anggur apa Kamu memasukkan racun ke dalam anggur dan membuatku kehilangan ingatanku Apa Ayah Ayah Jangan dengarkan dia bicara omong kosong Kamu bicara omong kosong kamu punya bukti Meskipun sekarang aku tidak punya bukti Tapi selama aku menyelidiki Aku pasti akan menemukannya Selidiki saja Kamu selidiki Aku masih takut padamu Kak Hao Jangan ganggu aku Ku bilang ya Lebih baik jangan bohong padaku Kalau tidak aku tidak akan melepaskanmu Belum pergi juga Baik Kalian semua tunggu saja Aku pasti akan membuktikan bahwa anak itu adalah anak keluarga Cheng Kakek Buyut Kalian semua anak-anak yang baik Kakek Buyut telah mendengarkan fitnah dan membuat kalian menderita Kakek Buyut terlalu berlebihan Orang jahat punya pikiran yang dalam dan banyak cara Bukan salah kakek Buyut Kakek Buyut Sekarang kita sudah berkumpul kembali Kita harus bahagia Ya Kakek Buyut Beberapa waktu lagi aku akan mengikuti kompetisi snoker Saat itu kakek Buyut harus mendukungku ya Baik Baiklah Siaofan Selama bertahun-tahun ini Kita telah berhutang banyak pada mereka berdua Kamu harus memberi mereka kompensasi dengan baik Kakek Kami tidak butuh kompensasi Harus memberi kompensasi Tolong Halo pelacur kecil Wanita ini Benar-benar berhati ular Anakku sebenarnya dimana yang jahat padamu Sampai kamu menyiksanya seperti ini Aku menyiksanya apa Anakku sejak pulang dari keluarga Cheng terus menangis Itu semua karenamu Keluarga Cheng telah memfitnahnya Aku memfitnahnya atau tidak Aku bisa melihatnya sekilas Matamu mesin ultrasolnya Melihat menembus perut masih bisa membedakan asli dan palsu Aku dokter Dia hamil atau tidak Mana mungkin aku tidak tahu Kamu cuma dokter klinik kecil Belum tentu kamu punya izin praktik Kenapa kamu berani menyimpulkan kalau anakku tidak hamil Oke Kamu tidak percaya padaku Kan Sekarang kita pergi ke rumah sakit untuk periksa Anakku yang malam Difitnah oleh kalian Tidak tahu harus mengadu kemana Dia pulang ke rumah Pulang ke rumah lalu bunuh diri Kamu bilang apa bunuh diri Ini semua karenamu Kalau bukan karena kemunculan wanita sepertimu Anakku pasti sudah menikah dengan keluarga Cheng Bukan Lalu bagaimana keadaannya sekarang Jangan berpura-pura jadi orang baik di sana Hari ini Hari ini aku Aku harus Aku harus membalaskan dendam anakku Hentikan Kamu Aku akan membuatmu membayar karena telah menyakiti anakku Aku akan membuatmu membayar karena telah memikat keluarga Cheng dengan anak-anak itu Kalau kamu tidak berhenti Aku akan lapor polisi Laporkan saja Kamu laporkan saja Polisi datang juga bagus Aku akan menuntutmu atas tuduhan perampokan dan pembunuhan Kamu gila Kamu gila kamu dan anakmu sama-sama gila Ku bilang padamu Hari ini aku hanya memberimu pelajaran kecil Selanjutnya kalau kamu berani macam-macam dengan anakku lagi Aku akan menghancurkan klinikmu Bagaimana ini Bagaimana ini tiga hari lagi Xiao Wu akan bertanding Kamu baik-baik saja Kamu baik-baik saja Aku baik-baik saja Barang rusak bisa dibeli lagi Ada barang yang spesial tidak Obat lausan tidak masalah Aku punya cadangan Saat ini yang paling mendesak adalah stik biliar Lao Wu Berapa hari lagi sampai pertandingan Tiga hari Biar aku pikirkan caranya Halo Tian Dong Kamu tahu di mana ada yang membuat stik biliar khusus untuk kompetisi anak-anak? Oke Aku tidak peduli dengan uangnya Kamu bilang padanya Aku harus mendapatkannya dalam waktu tiga hari Oke Tenang saja Tian Dong punya cara Tenang saja Oke Nyonya Anda tidak boleh masuk Minggir Anda yang bertanggung jawab atas keluarga Cheng Kan? Ya Anda Saya Ibu Lin Sueyu Hari ini aku datang untuk menuntut keadilan bagi putriku Sunshine Kakek ada urusan sebentar Tunggu sebentar ya Kita bicara di ruang kerja Kamu Lin San Kan? Bibi punya permen nih Kamu mau? Halo Apa? Oke Aku segera kesana Ada apa? Lin Sueyu dan ibunya datang ke rumah kami dan membuat masalah Lao San dalam bahaya Lao San Makan Makan Aku sudah susah payah menyuapimu Kenapa kamu tidak makan-makan? Lepaskan kakakku Wanita jahat ini Apa yang kamu lakukan pada kakakku? Sunshine Ada apa ini? Kakakku terkena serah Tangan Asma Obatnya ada di ibu Asma Ayo cepat pergi Ibu Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi Sunshine Kamu melakukan apa pada anakku? Kamu mau apa? Sunshine Siapa yang mengajarimu melakukan itu pada putriku? Kamu benar-benar tidak punya sopan santun Bernapas Satu Dua Tiga Ibu Pintar Ibu Aku melihat sendiri wanita jahat itu memaksa kakak ketiga untuk makan Kamu memberi anakku makan apa? Itu cuma permen Anakmu memang sudah sakit Jangan semua hal menyalahkanku Kamu 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 berani memukulku Aku memang memukulmu Kenapa? Lin Moru Jangan karena Ceng Xiaofan mendukungmu Aku akan takut padamu Ku bilang padamu Aku juga punya darah keluarga Ceng Ku bilang padamu Aku tidak peduli perutmu ada anak atau tidak Kalau kamu berani menyentuh anakku Aku tidak akan melepaskanmu Bukankah cuma memberinya permen apa masalahnya? Paling banter Paling banter Kami ganti rugi biaya pengobatanmu Kalian tidak boleh pergi Harus minta maaf pada kakakku Engnya Melihatmu saja aku kesal Xiaofi Kamu bagaimana? Baik-baik saja Aku baik-baik saja Aku tidak akan melepaskan mereka Kenapa kamu tidak bisa menahan diri? Aku jadi kesal saat melihat anak-anak Lin Moru Aku susah payah membohongi orang tua itu Bu, kamu bicara sedikit saja Kamu kenapa? Bu, aku Aku kayaknya beneran hamil Apa? Cepat katakan Kak Hao Dia sedang mengandung anakmu Kamu berencana menikahinya kapan? Menikah denganmu boleh saja Tapi siapa yang tahu kamu benar-benar hamil atau tidak? Kak Hao Orang lain tidak percaya padaku tidak apa-apa Kenapa kamu juga tidak percaya padaku? Zaman sekarang aku hanya percaya pada Ren Mindy Kak Hao Kalau kamu tidak percaya Kita bisa ke rumah sakit Kamu benar-benar hamil Sudah sebulan Kamu berani membohongiku Aku tidak membohongimu Kak Hao Aku sebulan ini tidak menyentuhmu Anak siapa ini? Kak Hao Anak ini anakmu Penipu Anggap aku bodoh ya henyah Sungguh anakmu Kak Hao Kak Hao Kak Hao Tidak disangka Xiaowu sehebat ini Kakek buyut Teknik Xiaowu diajarkan oleh ibunya Ibumu memang hebat Ibumu memang hebat Laowu bagus Laowu-laowu bersinar gagah Yeay Laowu menang Bagus sekali Laowu hebat Kan? Aku sudah memesan restoran terbaik Ayo kita rayakan dengan meriah Oke Adik yang baik Kamu datang untuk apa? Kamu mau apa? Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anakku lagi Adik yang baik Kumohon Bantu aku Kamu mau apa sebenarnya? Aku Aku benar-benar hamil Aku tidak tertarik dengan urusanmu Kamu tidak perlu membuktikan apapun padaku lagi Kak Hao tidak percaya aku hamil Kamu dan tuan muda Cheng bisa membantuku tidak? Paman kedua meragukanmu Kamu harus pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan bukti Kak Hao bersikeras bahwa anak di perutku bukan anaknya Benar-benar Feng Shui berputar Lin Shui Yu Karma yang kamu buat Kamu tanggung sendiri Kak Hao memaksaku untuk menggugurkan kandungan Kakek Cheng Anak di perutku benar-benar darah daging keluarga Cheng Kumohon Bantu aku Kakek Urusan paman kedua biarkan dia yang urus sendiri Kumohon Meskipun aku salah Anakku tidak bersalah Ikut aku kembali ke rumah Cheng dulu Terima kasih Kakek Ini Lupakan saja Aku akan menunggumu di restoran Kamu tunggu paman kedua disini Tuan muda Cheng Aku yang salah atas kejadian sebelumnya Nanti Tolong bantu aku bicara baik-baik di depan Hao Ge Aku hanya bisa mencoba Aku juga tidak bisa memutuskan untuk paman kedua Tuan muda Cheng Tuan muda Cheng Tuan muda Cheng Kalau Hao Ge tidak mau menikahiku Kamu nikahi aku saja Lin Moru Kamu tidak akan bisa melawan aku Sayangku Hari ini Lao Wu kita sangat hebat Kan? Iya Kita harus belajar dari Lao Wu Kan? Ibu kenapa? Kakak Nanti setelah makan Kamu bawa adik-adikmu pulang duluan ya Aku akan pergi mencari ayah baik kalian Adik kedua Cepat periksa ponsel ibu Lihat ada apa Ada masalah besar Coba aku lihat Kenapa kamu disini? Tidak mungkin Sama sekali tidak mungkin Bagus sekali Pasangan selingkuh Aku akan menghajarmu sampai mati Berhenti Cheng Xiao Fan Kamu berani menyentuh wanita paman keduamu Apalagi dia sedang hamil Aku tidak Tadi Tadi Tuan muda Cheng pingsan Aku berbaik hati membantunya masuk ke kamar Siapa sangka Dia pura-pura Dia langsung aku Kakek Tidak seperti itu Kakek Kamu-kamu Pakai bajumu dan keluar bicara Tunggu saja Ayah Kali ini ayah tidak boleh memihatnya lagi Diam kamu Xiao Fan Kakek tanya kamu Masalah ini Sebenarnya ada atau tidak? Tidak ada Tidak ada pantatmu Pantat telanjang seperti itu Masih bilang tidak ada Ada atau tidak? Aku tahu betul Diam Sebenarnya apa yang terjadi? Dia Dia yang menjebakku Tuan muda Cheng Aku seorang wanita Bagaimana mungkin aku bisa menjebakmu dengan hal seperti ini? Apalagi aku sudah hamil anak Hauge Kamu yang bilang Paman kedua curiga anak dalam perutmu bukan anaknya Dia memintaku untuk memohon padamu Memohon sampai ke tempat tidur Dia yang memberiku obat Memberi obat Memberi obat bisa tidur dengan calon istri paman keduamu Berhenti Cheng Xiao Fan Aku beritahu kamu Kalau bukan karena aku Demi orang tuamu yang sudah meninggal Hari ini aku akan menghajarmu sampai mati Coba saja kamu berani bergerak Aku curiga masalah ini sudah direncanakan oleh kalian berdua Apa yang pantas untuk aku rencanakan darimu? Dia punya Adik yang baik Kakak terpaksa Orang lain tidak mengerti kamu Apa kakak tidak mengerti kamu? Kalau kamu benar-benar dipaksa Kenapa mengirim foto itu kepadaku? Atau kamu memang sengaja? Ingin melihat aku dan Xiao Fan salah paham? Aku akulah korbannya Kenapa kamu membuatnya terdengar seperti aku sudah merencanakannya sejak lama? Pria kamu tidur dengan wanitaku Kenapa kamu tidak mencarinya untuk menyelesaikan masalah? Moru Percayalah padaku Mereka semua bohong Benar atau salah Sekilas saja sudah tahu Aku percaya padamu Pantas saja wanita yang tidur dengan pria lain Begitu murah hati Jaga mulutmu Wanita mana yang tidak peduli dengan prianya Kecuali Kamu memang tidak pernah menyukai Cheng Xiao Fan Hanya ingin menikah dengan keluarga Cheng Kamu Kamu sendiri menjijikan Jangan menyiramkan air kotor ke wanita aku Kamu sendiri apa bagusnya? Sebentar menggoda wanita ini Sebentar menggoda calon istri paman keduamu Aku sudah bilang aku tidak Tuan muda Cheng Semuanya sudah terjadi Kamu tidak bisa berbohong hanya untuk mempertahankan Lin Moru Kan? Orang yang berbohong adalah kamu Lin Moru Meskipun kamu tidak keberatan Hubungan aku dan dia tidak masalah Tapi aku tidak mau haoge salah paham Kalau kamu benar-benar takut salah paham Kamu seharusnya menyelesaikan masalah ini secara pribadi Bukan seperti sekarang Membuat seluruh kota tahu Bukankah kamu mengirim foto itu kepadaku? Ingin melihat aku dan Xiao Fan putus? Kirim aku mengirim foto Aku ingin meninggalkan bukti Jangan khawatir Tunggu aku memeriksa rekaman CCTV Semuanya akan jelas Baiklah Kamu kalian-kalian terlalu memaksa Aku-aku lebih baik mati saja Hentikan dia Nenek Kamu Lin Moru? Iya Sekarang Silakan segera tinggalkan rumah keluarga Cheng kami Nenek tua Dia ibu dari anak-anak itu Aku tahu Lalu kenapa kamu membiarkan dia pergi? Wanita pencemburu yang galak Bagaimana dia bisa layak menikah dengan keluarga Cheng kami? Nenek Apa kamu salah paham? Kamu diam dia tidak hanya tidak bisa menikah dengan keluarga Cheng Tapi juga harus mengembalikan anak-anak itu kepadaku Tidak mungkin anak-anak adalah hidupku Kalian tidak boleh membawa mereka pergi Nenek tua Ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui Aku akan memberitahumu secara pribadi Bu Kamu benar sekali Wanita ini tidak hanya galak Tapi juga penipu Dia menipu ayah dan Xiaofan Kamu juga diam Aku tidak pernah berpikir untuk menikah dengan keluarga Cheng kalian Kalau begitu Kenapa masih membiarkan anak-anak bertemu ayah kandungnya? Karena anak-anak juga punya hak untuk tahu yang sebenarnya Wanita sepertimu sudah sering aku lihat Tidak lebih dari ingin menggunakan anak-anak sebagai ancaman Entah untuk uang Entah untuk status sosial Maaf Semua yang ada di keluarga Cheng kalian Aku tidak tertarik Xiaofan Kamu juga dengar Kan? Dia tidak menginginkan apapun darimu Kamu masih bodoh ingin menikahinya Nenek Dia tidak bermaksud begitu Baiklah Masalah hak asu anak akan aku serahkan ke pengacara Sekarang Silahkan segera tinggalkan rumah keluarga Cheng kami Aku katakan sekali lagi Anak itu milikku Kalian tidak boleh membawa mereka pergi Bahkan jika kamu adalah ayah mereka Moru-Moru Berhenti Nenek Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu memang lebih jeli Dia tidak bisa menikah dengan keluarga Cheng Kamu apa lagi? Aku kenapa aku tidak bisa? Aku sedang hamil anak Hauge Apakah anak dalam perutmu anakku atau bukan? Masih harus diverifikasi Bahkan jika itu benar Aku akan memberimu sejumlah uang Tapi aku hanya menginginkan anak itu Hauge Kamu pulang duluan Aku Kamu pulang duluan Berhenti Kamu mau kemana? Aku tidak akan membiarkan istri dan anakku menderita sedikitpun Ibu Kalian semua sudah tahu Ibu Aku sedang mencari petunjuk Ibu percaya pada ayah Hebat ibu dan ayah tidak akan pernah berpisah lagi Ibu Tapi ibu tidak akan bertemu ayah lagi Kenapa apakah ayah melakukan sesuatu yang membuatmu marah? Masalah foto itu pasti palsu Bukan karena masalah foto Intinya Ibu bersiap untuk membawa kalian kembali ke desa Apa? Kakak Kita susah payah baru menemukan ayah Sekarang kita harus kehilangan ayah lagi Adik kedua Cepat cari petunjuk Ayah 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 Ibu bilang akan membawa kami kembali ke desa Tidak akan pernah bertemu ayah lagi Kalian bertengkar Minta maaf Aku akan pergi mencari ibumu Sama sekali tidak boleh membiarkan orang jahat menghancurkan keluarga kita Kalian tahan ibu Aku akan pergi mencari guru Kamu datang untuk apa? Moru Jangan masukkan kata-kata nenek ke hati Dia baru saja kembali dari luar negeri Belum tahu apa-apa Keluarga mu punya tahta yang harus diwarisi Kenapa semua orang menganggapku penipu? Moru Jangan tinggalkan aku Cheng Xiaofan Kita sudah dewasa Anggap saja kejadian sebelumnya tidak pernah terjadi Sekarang aku hanya ingin hidup baik bersama anak-anak Kata-kata nenek memang sulit diterima Tapi kamu harus memberinya waktu Dia hanya takut aku akan menggunakan anak-anak untuk mengancammu Baiklah Sekarang aku akan pergi dengan anak-anak Lin Moru Itu juga anakku Kamu tidak punya hak untuk membawa mereka pergi Hab lihat apakah aku punya hak ini Ini rumahku Sekarang keluar Moru Kita bicara baik-baik Oke Aku bilang sekali lagi Keluar Keluar-keluar Keluar Bicara baik-baik Dong Jangan biarkan dia masuk Kakak Apa ayah akan mati kedinginan? Bagaimana kalau kita berikan jas hujan ke ayah? Keluarlah ayo cami samat kembali Ayo kita pergi Ibu Gawat Ayah pingsan Ibu, aku menemukan buktinya Ayah di jebab Ibu percaya pada karakter ayah Lalu kenapa ibu ingin membawa kami pergi? Karena nenek ayah sudah kembali Dia ingin memperebutkan hak asuh kalian dari ibu Siaofan Jangan pergi Aku tidak akan membiarkan kamu dan anak-anak terpisah Ayah dan ibu saling mencintai Kartu bagus dihancurkan olehmu Bukankah ini semua dilakukan sesuai perintahmu? Siapa yang tahu kalau hubungan mereka begitu baik? Anak di perutmu masih bisa membantu kita melakukan hal lain Kamu pergi goda Ceng Siaofan Buat Lin Moru salah paham kalau kalian berdua selingkuh Setelah itu Keluarga Ceng akan menjadi milikku Untungnya ibuku datang tepat waktu dan mengendalikan situasi Awalnya ayahmu juga tidak setuju Lin Moru masuk ke rumah Sekarang dia bahkan berharap bisa memuja ibu dan anak itu Itu karena kamu tidak berguna Sudahlah Sudahlah Kali ini Bagaimanapun caranya Kita harus membuat mereka benar-benar putus Kakak Ipar susah payah mati Tapi malah meninggalkan pengganggu Seandainya tahu Lebih baik mati bersama saja Hau G Dia sedang hamil anakmu Kamu juga tidak peduli padanya sedikitpun Peduli padamu Tunggu anak di perutmu lahir Baru aku akan benar-benar peduli padamu Hau G Kamu pura-pura apa? Tian Dong Aku ingin bertemu denganmu Ada apa denganmu? Aku tahu sesuatu yang sangat serius Anak itu bukan anakmu Kamu bicara apa? Kalau begitu Beritahu aku Apa lagi yang bisa dianggap serius? Orangtuaku mungkin dibunuh oleh paman kedua Ini benar-benar masalah serius Kamu yakin? Aku hanya mendengar paman kedua mengatakan itu Dan aku menyimpulkannya sendiri Makanya aku datang mencarimu Masalah ini sudah agak lama Aku butuh waktu Murid kesayanganmu dimana? Murid kesayangan sedang ada urusan keluarga Dia juga tidak punya waktu Tian Dong Aku hanya bisa mengandalkanmu Jika orangtuaku benar-benar dibunuh oleh paman kedua Aku pasti tidak akan melepaskannya Tenang saja Bahkan jika aku harus menggali tiga kaki ke dalam tanah Aku akan menemukan orang itu untukmu Benar Kamu harus melakukan ini secara diam-diam Jangan sampai orang lain tahu Baik Kamu mau kemana lagi? Akan melampiaskan amarah untuk istriku Tidak boleh Tidak boleh Anak ayamku Kalian mau apa? Nyonya Cheng Ini lima anak Xiaofan Benar-benar mirip Xiaofan Kalian mau apa? Lin Moru Serahkan anak-anak itu dengan patuh Supaya nanti kalau kita mulai berkelahi Anak-anak tidak terluka Jangan mimpi Wanita jahat Kamu selalu menghancurkan keluarga kami Kurang ajar Lihat apa yang kamu ajarkan pada anak-anak Keluarga Cheng kami mungkin bukan keluarga terpelajar Tapi juga keluarga terhormat Aku tidak akan pernah mengizinkan anak-anak keluarga Cheng menjadi preman di masa depan Kalian mau apa? Kalian mau apa? Ayo Bawa semuanya Kemari Jangan bawa mereka pergi Lau-san Kamu apa-apa han lepaskan anakku Urus dirimu sendiri Urus dirimu sendiri Bukan Lepaskan Lepaskan Lin Moru Kamu tidak akan bisa melawan aku Bukankah kamu hanya ingin menikah dengan keluarga Cheng Aku akan pergi dengan anak-anak Kenapa kamu melakukan ini padaku? Bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup begitu nyaman? Kalau bukan karenamu Aku pasti sudah menjadi nyonya rumah keluarga Cheng Kamu membuatku tidak bahagia Aku akan membuatmu lebih menderita daripada aku Lin Suwayu Aku peringatkan kamu Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut anakku Aku pasti tidak akan melepaskanmu Benar-benar lelucon kamu bahkan tidak bisa masuk gerbang keluarga Cheng Apa yang kamu punya untuk melawan aku? Kamu Siaofan Nenek buyutmu sudah membawa anak-anak pergi Cepat pergi Kakek Nenek pergi ke rumah Moru dan merebut anak-anak kembali Nenek tua ini benar-benar keterlaluan Ayah Anak-anak Kamu Kamu tidak akan puas jika tidak membuat masalah Kan? Apa yang kamu katakan? Bukankah aku melakukan ini semua demi keturunan keluargamu? Lin Moru Wanita itu wanita murahan Aku tidak percaya dia bisa mengurus anak-anak dengan baik Nenek Aku sudah bilang nenek salah paham tentang Moru Tidak ada salah paham Kamu telah ditipu olehnya Nenek Aku tidak akan memperabutkan hak asu anak dengan Moru Ini anak kami Bukan anak keluarga Cheng Apa yang kamu katakan? Sudah kubilang Urusan anak-anak Jangan ikut campur Aku tidak peduli Lagi pula anak-anak sudah dibawa kembali ke keluarga Cheng Tidak ada alasan untuk mengirim mereka kembali Kakek Kamu Bocah bau Semua ini karena masalah sepelemu Jika ayah kenapa-napa Lihat saja bagaimana aku akan menghabisimu Hentikan Ini rumah sakit Kalian berdua bertelahi Seperti apa rupanya Kalau bukan karena kamu dan wanita ini memfitnahku Nenek tidak akan salah paham tentang Moru Cheng Shao Bagaimana kamu bisa menyalahkan semuanya padaku Jangan berpura-pura bodoh denganku Kamu mau membodohi siapa? Kalian semua diam Nenek Aku punya bukti untuk membuktikan bahwa aku dan Lin Sueyu tidak bersalah Moru juga bukan wanita galak Siaofan Kenapa kamu bisa tergila-gila pada wanita itu? Nenek keluarga Cheng Kamu Wanita jalang Masih berani datang ke sini Jaga ucapanmu Bu Ibu lihat Kan Cheng Siaofan berani menentangku demi wanita jalang ini Benar-benar keterlaluan sekarang Nenek keluarga Cheng Aku tidak bermaksud menyinggung Hanya saja aku dengar dari anak-anak bahwa kakek sakit Jadi aku datang untuk menjemuk Kamu datang untuk menertawakan kami Kan Tutup mulut kotormu Cheng Siaofan Karena masalah kalian berdua inilah Sekarang orang tua itu tersiksa seperti ini Aku beritahu kamu Hari ini Kamu harus memutuskan hubungan dengan wanita jalang ini Atau keluar dari keluarga Cheng Dua hal itu tidak mungkin Aku melihat dengan mata kepala ku sendiri wanita ini menghasut anak-anak untuk tidak menghormati orang tua Wanita seperti itu tidak pantas menjadi seorang ibu Dengar Tidak Cepat pergi Cepat pergi Berisik sekali Ini rumah sakit Kalau mau bertengkar keluar sana Dokter Bagaimana keadaan kakek? Pasien sudah tua Masalah serangan jantungnya serius Keluarga Besiaplah secara mental Kamu pergi sana Nona Lin Nyonya tua sudah berpesan untuk tidak mengizinkanmu masuk Kumohon Izinkan aku masuk Aku ada urusan dengan nyonya tua Lin Yi Lin Moru Kamu benar-benar tidak tahu malu Anakku dimana Anakku dimana Ibu-ibu Ibu disini Jangan takut Ibu akan membawa kalian pulang Berhenti Hari ini aku harus membawa anakku pergi Anakmu juga anak keluarga Ceng kami 6 tahun ini Keluarga Ceng kalian pernahkah memenuhi kewajiban terhadap anak-anak ini walau hanya sehari Berdasarkan apa sekarang kalian merebut anak denganku Kami anak ayah dan ibu Bukan anak keluarga Ceng kalian Benar Kami ingin ikut ibu Moru Xiaofan Hari ini aku harus membawa anak-anak pergi Tenang saja Aku akan mengurusnya Ceng Xiaofan Jangan percaya dia lagi Sekarang kamu biarkan dia membawa anak-anak kembali Lain hari dia akan membawa anak-anak kembali untuk meminta hartamu Kamu bicara omong kosong Aku tidak akan menginginkan apapun dari keluarga Ceng kalian Sedikit harta keluarga Ceng kalian itu Kami bahkan tidak menganggapnya berharga Bocah ingusan Kamu tahu apa Jika kalian benar-benar tidak menginginkannya Kenapa bersikeras menjadikannya ayah Dia memang ayahku Cukup Aku sudah mengerti tentang kelima anak ini Anak-anak yang lain boleh pulang denganmu Tapi Lin San tidak boleh Berdasarkan apa Ayo Lihat Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu mengasuh anak-anak dulu Sampai-sampai Lin San menderita autisme setelah sakit Benar Aku merasa bersalah pada anak ketiga Tapi cintaku padanya tidak sedikitpun Benar Ibuku adalah ibu terbaik di dunia Jika kalian ingin kembali bersamanya Kalian harus meninggalkan Lin San Minggir Aku lihat siapa yang berani merebut anakku Hari ini kamu harus meninggalkan Lin San untukku Kamu akan menakuti anak-anak seperti itu Aku akan membawa anakku pulang ke rumah kami sendiri Bagaimana mungkin Lin San Lin San Jangan tegang Kakak ketiga bernapas Dia-dia ini Kakak ketiga mengidap asma Perlukah dibawa ke rumah sakit Tidak perlu Ada aku dan ibu disini Ayah tenang saja Baiklah Keterampilan medis Xiao Wu Ayah tenang saja San 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 Kakak ketiga Jangan menakuti Xiao Wu Orang dalam membunuh orang dalam Keluarga kalian benar-benar memalukan Kamu tutup mulut Ibu Ibu disini Ibu disini Jangan takut Jangan takut Ibu Aku ingin pulang Aku tidak ingin bersama nenek buyut Aku tidak mau ayah lagi Kakak ketiga Kamu-kamu-kamu baik-baik saja Benar saja Harus ibu Ibu Mereka semua orang jahat Ada apa ini bocah bodoh ini kok jadi pintar Dia tidak bodoh sejak awal Hanya saja waktu kecil Dia tidak sengaja jatuh ke danau lalu menutup diri Aku selalu berpikir aku bisa perlahan-lahan menyembuhkannya Siapa sangka kalian menggunakan cara ini untuk menyiksanya Sekarang dia sudah sembuh Kamu seharusnya berterima kasih pada kami Terima kasih padamu Kalian menyiksanya dengan cara ini Otaknya pasti akan rusak Aku juga tidak ingin seperti ini Siapa suruh kamu merebut anakku Merebut anak Aku katakan untuk terakhir kalinya Lin San Aku tidak akan pernah menyerahkannya kepada kalian Itu bukan urusanmu Cukup aku ayah dari anak-anak ini Siapa yang bisa merawat mereka Aku yang memutuskan Ayah keren Ayah hebat Cheng Xiaofan Kami sedang membantumu Membantuku kamu punya hati sebaik itu Apa maksudmu? Kamu yang menyuruh Lin Suiyu memberiku obat Hanya untuk melihat aku dan Moru putus Kamu merekanku diam-diam Putus atau tidaknya kalian berdua Apa urusanku? Bukankah kakek sudah bilang Kami berdua Siapapun yang memiliki keturunan Dapat mewarisi keluarga Cheng Lalu bagaimana? Sekarang kamu punya lima anak Hebat sekali aku juga punya Benarkah wanita ini pernah bilang Anak di perutnya belum tentu anakmu Kamu mengfitnah Aku mengfitnah Kamu pernah bilang di depan kakek Paman kedua meragukan anak di perutmu Makanya kami diminta untuk membela mu Bukan begitu Kak Hao Anakku adalah anakmu Ayah Ini catatan pemesanan kamar hotel Lin Suiyu baru-baru ini Paman kedua Anakku pasti benar Kamu berani menipuku Bukankah kamu sebelumnya bilang di cafe bahwa anak ini adalah anakku? Kak Hao Anak ini anakmu Jangan percaya mereka Aku sudah bilang aku tidak akan salah lihat Pantas saja kamu hamil Ternyata bayi kecil itu bukan anak paman kedua Xiao Wu Apa maksudmu? Terakhir kali aku sudah melihat bahwa bibi tidak hamil Tapi dia entah bagaimana bisa punya bayi kecil Xiao Wu Jangan bicara lagi Bicara aku masih ingin melihat bagaimana kalian berdua Ibu dan anak Akan mengfitnahku Kamu yang menyuruhku bicara Loh Terakhir kali sudah ku bilang Paman kedua menderita astenozoospermia Tidak bisa punya anak Tidak mungkin ini sama sekali tidak mungkin Xiao Wu tidak mungkin salah lihat Hanya saja kalian selalu tidak mau mempercayai apa yang dikatakan anaknya Tidak mungkin ini tidak mungkin Kak Hao Anak ini memang anakmu Kamu cepat bicara Dasar gadis manis Hamil anak orang lain malah ingin aku yang bertanggung jawab Kamu anggap aku bodoh Enyah dari sini Kalian-kalian semua pembohong Lin Sui Yu Siapa yang menabur angin akan menuai badai Jangan senang dulu Siapa yang bisa menjamin bahwa kelima anak itu adalah anak Cheng Xiaofan Masalah ini mudah diatasi Undang dokter ke rumah untuk melakukan tes pada setiap anak Tidak perlu Nenek Semuanya sudah jelas Aku tidak akan membiarkan siapapun menjelek-jelekkan istri dan anakku lagi Mereka berlima pasti anak Cheng Xiaofan Cheng Xiaofan Kamu percaya dia begitu saja Kamu jangan memprovokasi lagi Kumpulkanlah sedikit kebajikan untuk anak di perutmu Aku tidak akan kalah Kamu mau apa? Kamu mau apa? Wanita gila Lin Yi Lin Yi Meskipun aku kalah Aku akan menyeret kalian mati bersamaku Lin Yi Aku lihat bagaimana kamu akan menyelamatkannya Kamu gila Jika terjadi sesuatu pada anakku Aku tidak akan melepaskanmu Dokter Dokter Cepat Cepat selamatkan cicitku Tuan muda keracunan Tapi peralatan di rumah terlalu sederhana Aku tidak bisa berbuat apa-apa Kamu minggir Aku bisa menyelamatkan anakku Dokter saja tidak bisa menyelamatkan Kamu bisa menyelamatkan apa? Ibuku adalah dokter yang paling hebat Dokter klinik Bobrok Apa gunanya? Bagaimana kalau kita bawa dia ke rumah sakit saja? Aku bisa menyelamatkan anakku Xiaowu Berikan jarummu padaku Lin Yi Ibu di sini Ibu tidak akan membiarkanmu kenapa-napa Masih berdiri di situ Ngapain cepat bantu? Jika terjadi sesuatu pada cucu keluarga Ceng Kalian tidak akan selamat Nyonya tua Keracunan ini Aku benar-benar tidak tahu cara mengobatinya dengan akupuntur Maaf Keahlianku tidak cukup Keluarga Ceng kita benar-benar memelihara sekelompok sampah Nenek Tenang dulu Aku rasa Moru punya cara Dia-dia punya cara apa? Hanya dokter klinik Tahu sedikit dasar-dasar akupuntur Dia masih bisa menyelamatkan anakmu Begitu Aku tahu seorang ahli pengobatan Tiongkok kuno yang eksentrik Dia bisa menggunakan akupuntur untuk mengatasi berbagai macam penyakit rumit Hanya saja dia sudah lama mengasingkan diri Terakhir kali muncul masih di pedesaan Yang mereka bicarakan adalah kakek guru Lin Moru Meskipun dewa datang Dia tidak akan bisa menyelamatkan anakmu Aku tidak bisa menikah dengan keluarga Ceng Kamu juga jangan harap Lin Yi Membuat ibu khawatir Anak baik Ibu yang minta maaf Ibu telah menempatkan semua beban di pundakmu Lupa bahwa kamu masih anak-anak Ibu yang minta maaf Hari ini aku harus memberimu pelajaran Lin Moru Kamu berani membunuh di depan anak-anakmu Membunuhmu Tangan kotor Tapi hari ini aku harus memberimu pelajaran Kamu melotot padaku kenapa? Semua itu idenya Bukan aku Ceng Hao Kamu juga dianggap laki-laki Kenapa aku bukan laki-laki? Catatan pemesanan kamarku tidak cukup bukti Aku kasih tahu kamu Kamu-kamu mencoba membunuh keturunan keluarga Ceng Hari ini kamu tidak akan bisa keluar dari keluarga Ceng Lin Moru Jika ibuku tahu kamu memperlakukanku seperti ini Dia pasti tidak akan melepaskanmu Kamu pikir aku akan takut pada Liu Mei yang tidak berarti itu Bagaimana dengan ayah? Jika dia tahu kamu memperlakukanku seperti ini di depan orang luar Dia akan melakukan apa padamu Moru Tidak sepadan untuk orang ini Lihat anak-anak dulu Masalah sebelumnya Aku salah paham Salah paham Kamu pikir satu kalimat Salah paham Darimu bisa mengembalikan kesehatan anakku Aku Seorang wanita tua Sudah meminta maaf padamu Apalagi yang kamu inginkan Lagi pula Kamu memang bukan ibu yang berkualitas Aku ibu yang berkualitas atau tidak Harus dimilai oleh anakku Bukan orang asing yang belum pernah bertemu Oke Masalah hari ini sudah selesai Demi keamanan Aku tidak akan ada hubungan apapun dengan keluarga Cheng lagi Moru Karena masalahnya sudah selesai Jangan gegabuh Gegabuh Hari ini dua anak laki-lakiku hampir mati di keluarga Cheng kalian Kamu bilang aku gegabuh Bukankah mereka tidak mati Baiklah Mulai sekarang kita sebaiknya tidak bertemu lagi Supaya keluargamu tidak mengira aku mengincar uangmu Ayo pergi Ada apa Kamu datang kesini mau ngapain Yang kamu minta aku selidiki Nenek Aku akan ke rumah sakit untuk melihat kakek Kamu istirahat di rumah ya Bagaimana hasil penyelidikannya Aku menghabiskan banyak waktu untuk menemukan data garasi itu Mobil itu memang telah dirusak Benar saja Dia pelakunya Belum ada bukti Bukti apa lagi yang dibutuhkan Binatang itu Demi mendapatkan keluarga Cheng Dia akan melakukan apa saja Aku tahu kamu sangat cemas Tapi semua hal harus ada buktinya Aku sekarang sedang kewalahan Aku harus mencari tabib dewa untuk mengobati kakek Dan juga harus mencari bukti Mana aku punya banyak waktu Bukankah kamu masih punya aku Murid kesayanganku di rumah Tidak ada apa-apa di rumah Aku suruh dia membantu mencari Untung ada kamu Oh iya Aku dengar tabib dewa itu juga punya murid Kamu bisa mencoba menghubunginya Ada benarnya Halo Anak-anak Kenapa kamu lagi Bukankah sudah kubilang jangan masuk Siausi Bagaimana kamu bicara dengan orang tua seperti itu Moru Jangan dendam padaku Orang tua ini Masalah sebelumnya Semuanya salahku Jangan bicara begitu Nenek buyut Silahkan minum teh Baiklah Terima kasih Sayang Kalian benar-benar diajari oleh ibumu Pantas saja anak ketiga begitu antusias Anak-anak hanya bercanda Jangan dimasukkan ke hati Ada apa Tidak masalah Tidak masalah Hari ini aku datang untuk mendiskusikan sesuatu denganmu Pernikahanmu dengan Siaofan Menikah Apakah ayah dan ibu akan menikah? Nyonya tua Aku tidak akan menikah dengan Ceng Siaofan Nyonya tua Aku tidak akan menikah dengan Ceng Siaofan Aya Ayo Aku belum pernah ke halaman kecil yang begitu unik Kalian mau mengajak Nenek buyut berkeliling? Baik Baik Anak baik Lini yang mendorongku Dia sengaja Apakah kamu tidak mau menikah denganku? Kamu juga belum melamarku Maksudmu Selama aku melamarmu Kamu akan menikah denganku Kalau begitu Coba lamar aku Baiklah Tunggu aku menyelesaikan urusanku Aku akan melamarmu Anak-anak sedang melihat Ada apa? Sueyu Ada apa? Aku juga tidak tahu Tiba-tiba saja Sueyu Kamu keguburan Halo Kak Hao Ini aku Enyah jangan telepon aku lagi Cheng Hao Pantas saja kamu tidak punya keturunan Sueyu Kamu baru saja selesai operasi Jangan terlalu emosional Bu Sekarang aku bahkan tidak punya cara untuk mempertahankan satu-satunya milik Cheng Hao Aku bagaimana aku bisa menikah dengan keluarga Cheng lagi? Ini semua gara-gara si kecil Lin Moru Kalau bukan karena kemunculannya Bagaimana mungkin kamu bisa jadi seperti ini? Benar Aku pasti tidak akan melepaskan mereka Lihat tangan ayah dan ibu Kan Apakah ibu akan menikah dengan ayah? Benar Tapi harus menunggu kakek buyut sembuh dulu Ayah Kenapa ibu tidak boleh pergi menjemuh kakek buyut? Meskipun ibu sangat hebat Tapi penyakit kakek buyut membutuhkan tabib dewa yang lebih hebat Apakah itu master eksentrik yang kalian bicarakan? Benar Si Yao Wu juga belajar kedokteran Kamu seharusnya tahu Tahu Bukankah dia kakek guru kita? Kakek guru Benar Ibu belajar ilmu kedokteran dari tabib dewa eksentrik di pedesaan Ayah tidak tahu Kamu murid tabib dewa kuno Benar Aku murid tabib dewa kuno Tapi kenapa kalian tiba-tiba membicarakan ini? Penyakit kakek buyut ku membutuhkan ramuan khusus darinya Aku sudah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk mencarinya Tapi tidak ketemu Penyakit kakek separah itu Benar Moru Kamu punya kemampuan hebat seperti ini Kenapa tidak bilang padaku? Kamu juga tidak bertanya Kalau ku bilang pun kalian tidak akan percaya Ayah Terakhir kali di bandara Kami sudah berencana untuk memunjungi kakek guru Bagus sekali Karena kamu ada di sini Kita tidak perlu merepotkan orang tua itu Kamu percaya padaku Tentu saja percaya Keterampilan medis Si Yao Wu sudah cukup ajaib Kamu juga menyelamatkan lini tepat di depan kami Seharusnya aku sudah menduga bahwa kamu adalah murid tabib dewa kuno Benar-benar Aku lihat kamu benar-benar bodoh Tapi orang bodoh punya keberuntungan orang bodoh Selamat pagi Paceng Mini boss ini sangat mirip Paceng Semua orang ingin punya anak perempuan untuk dinikahkan dengan mini Paceng Tunggu Jangan-jangan ini anak haram Paceng yang dirumorkan itu Biarlah Masih bisakah punya anak sekarang? Dia sangat imut Ada apa ini? Apa ada apa ini? Paman keduamu berhutang uang kepada kami Cepat bayar Paman keduaku berhutang uang pada kalian Ya cari dia Kenapa membuat masalah di perusahaanku? Paman keduamu telah menggadaikan 15 anak perusahaan Cheng Group Dan rumah tua keluarga Cheng juga digadaikan kepada mereka Paman kedua Beraninya kamu menggadaikan rumah tua itu Kamu mau kakek dan nenek tinggal di mana tidur di jalan Kamu cepat kembalikan uangnya kepada mereka Kan beres Paman kedua ku berhutang berapa padamu? Tidak banyak Tidak sedikit 300 juta 300 juta Kamu kentut 300 juta apa? Saat aku pinjam cuma 30 juta Benar Kamu juga bilang Kan itu saat meminjam Sekarang saatnya mengembalikan Aku tidak punya uang sebanyak itu Kalian bawa dia pergi saja Cheng Xiaofan Bagaimanapun aku paman keduamu Kamu tidak bisa melihatku mati tanpa menolong Itu 300 juta Bukan 3 rupiah Uang dari mana aku bisa menyelamatkanmu? Kakak tertua dan kakak ipar dulu punya banyak aset Kamu jual saja Kan dapat uang Paman kedua Uang itu warisan orangtuaku untukku Jangan kira aku tidak tahu Kamu sering menipu kakek dan nenek untuk mengeluarkan uang itu Sekarang aku mana punya aset untuk dijual dan membayar utammu? Cheng Xiaofan Aku beritahu kamu Jika aku mati Kakek dan nenek tidak akan melepaskanmu Ngapain galak begitu aku mau uang Bukan mau nyawa Perusahaan kami legal Apa-apahan mati Mati Aku beritahu kalian Aku cuma mau uang Cuma mau uang dikembalikan Nyawa Simpan saja sendiri Tidak ada uang Benar-benar tidak ada uang Benar-benar tidak ada uang Cheng Xiaofan Kamu benar-benar ingin melihatku mati Baiklah Kalau tidak ada uang Kami mohon maaf Sita rumah tua Berhenti Tunggu dulu Kisian Kenapa ada anak kecil disini? Kak Anak ini sepertinya anaknya Kisian Intinya ini Aku lihat kalian sama sekali tidak punya itikat bayi Berani-beraninya membawa anak kecil untuk bernegosiasi Kalau begitu aku tidak perlu buang-buang waktu Langsung sita rumah tua Aku yang akan membayar Dia yang bayar Lini Ayah tahu kamu punya bakat bisnis yang bagus Tapi uang ini bukan sesuatu yang bisa kamu bayar Boca kecil Cepat minggir sana Benar Masih kecil sudah berbohong Awas disambar petir Ayah Percayalah padaku Kamu mau membiarkan anakmu mencoba Mungkin ada kejutan tak terduga Kecerdasan bisnis Lini luar biasa Biarkan dia mencoba juga tidak masalah Kebetulan aku bisa meminta bantuan Ling Tian Dong Kalau begitu Lakukan yang terbaik Jangan memaksakan diri Lini Semangat Aku awasi kamu Kalian datang kesini untuk melucu membiarkan anak kecil bernegosiasi denganku Aku takut sebentar lagi kamu ngompol Siapa yang kalah belum tentu Si Ao Fan Bakat bahasamu luar biasa Dia bisa berbahasa kanton Hal biasa Kamu terlalu sombong Pulang minum susu sana Nanti kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa Jangan panggil aku anak kecil Bocah ingusan ini lumayan berbakat Lebih hebat dari ayahmu Bernegosiasilah dengan baik Usahakan untuk mendapatkan kembali 15 anak perusahaan itu Diam Tidak kusangka anak-anak Cheng Xiaofan Semuanya sangat hebat Aku lihat kontrak yang ditanda tangani paman keduamu dengan kalian Berikan padanya Aku tidak percaya anak kecil bisa membuat masalah besar Siaofan Siaofan Kali ini kamu menemukan harta karun Dan lima sekaligus Gen anakku pasti tidak masalah Tapi kamu benar-benar berniat melindungi paman keduamu Lalu bagaimana menunggu kakek dan nenek mati karena kesal padanya Tapi orang tuamu Masalah ini Tunggu aku selesai mengurus masalah perusahaan Aku akan menyelesaikannya dengannya secara pribadi Bocah Kamu sedang apa? Kontrak ilegal tidak sah Kamu belum tentu bisa mengenali semua kata di atas Berdasar apa kamu menyimpulkan itu kontrak ilegal? Lembaga kalian sendiri ilegal Kontraknya tentu saja tidak sah Kamu bilang ilegal ya ilegal Aku rasa kamu sengaja mau aku Kenapa orang dewasa semua pemarah? Kamu berdebat dengan anak kecil Kenapa kamu terburu-buru? Kalian mendorong anak kecil untuk membuat onar Aku rasa kalian sengaja mengulur waktu Aku beritahu kalian Tidak ada gunanya Anak buahku sudah menunggu di rumah tua keluarga Ceng Cukup satu panggilan telepon dariku Dua menit Kamu mau main-main apa lagi? Beri aku waktu dua menit Baiklah Dua menit untukmu Dua menit kemudian kalau tidak melihat uang Kalian siap-siap tidur di jalan Adik Aku kasih kamu data Dua menit kemudian bereskan Masih kecil Tapi jago menyombongkan diri Waktunya habis Bagaimana tunai atau transfer? Kamu sudah bekerja keras Nanti pulang ibu akan memberimu hadiah Uangnya tidak perlu dibayar lagi Apa maksudnya tidak perlu dibayar Kamu mau menindasku lagi? Kan? Perusahaan kalian sudah tidak ada lagi Uangnya tentu saja tidak perlu dibayar Apa maksudmu akuisisi apa? Akuisisi Dia membeli perusahaan lawan dalam dua menit Lini Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah Ibu sering bilang Menyelesaikan masalah harus dari akarnya Karena mereka datang untuk menagi utang Jadi kalau perusahaannya sudah tidak ada Utang paman kedua juga secara alami tidak ada lagi Kamu hebat Bocah Pintar sekali Sialan mana mungkin anak kecil bisa membeli perusahaanku Perusahaan komersial seperti kalian memang tidak pantas diakuisisi Sudah ku bilang kamu sombong Harusnya langsung dibersihkan Sekarang aku harus memikirkan bagaimana caranya agar kalian bertransformasi Sepertinya aku yang rugi Bocah ingusan Jangan Bos Iya 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 Tidak 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 Bos Dengarkan penjelasanku Bos Kak Kita masih butuh uang Tidak Butuh pantat Sebentar lagi bos memecat kita Masih mau apa lagi Siapa suruh kamu meremehkanku Bos kecil Bos kecil Kasihani aku Kamu masih butuh anak buah Kan Biar aku pertimbangkan dulu Terima kasih Bos kecil terima kasih Bos kecil Aku pergi dulu Ayah Penampilanku lumayan Kan Lini Kamu hebat sekali Bukan cuma hebat Tapi luar biasa Seperti reinkarnasi dirimu dulu Paman kedua Kamu mau kemana Aku lihat masalahnya sudah selesai Jadi ingin mengundang kalian semua makan bersama Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu secara pribadi Kakak Ipar Ibu Si Alvan dimana kenapa dia tidak datang Dia ada urusan pribadi yang harus diurus Nanti dia pulang Siapa lini sebenarnya kenapa dia begitu hebat Dia Dia hanya suka hal-hal yang berhubungan dengan keuangan Aku selalu membesarkan mereka dengan bebas Kak Skill hacker ku hebat Kan Dia juga bermain hacker Jangan-jangan Hebat Hari ini kalian sudah banyak membantu kakek buyut Malam ini ibu akan memberi kalian hadiah Oke Oke Kembali sana Bermain dengan adik-adikmu Kalau begitu aku pergi dulu Oke Hati-hati di jalan Gadis kecil Gadis kecil Kamu menghancurkan putriku Aku akan membunuhmu Membunuh itu melanggar hukum Kamu gila Selama kamu mati Tidak akan ada yang bisa menghancurkan kebahagiaan putriku Kalau kamu terus begini Aku lapor polisi Gadis kecil Kamu membuat putriku begitu sengsara Aku akan membalas dendam untuknya Aku menghancurkan putrimu Putrimu Dia ingin membunuh anakku Membunuh anakku Kamu Gadis kecil Sama seperti gadis kecilmu yang sudah mati Semuanya gadis kecil Yumei Jaga mulutmu Aku belum menyelesaikan masalah denganmu Kamu berani datang ke rumah kami dan membuat masalah Menyelesaikan masalah denganku Cih Kamu tahun itu tidak ragu menjadi pelakor Memaksa ibuku pergi Menyebabkan ibuku meninggal saat melahirkan Kalau bukan karena guru Aku mungkin sudah mati sekarang Aku dulu terlalu baik hati Mendengarkan omongan ayahmu yang tidak berguna Membiarkanmu tinggal Bertahun-tahun Kami seperti memelihara serigala bermata putih Memelihara kalian pernahkah memeliharaku walau sehari Sejak kecil Aku tinggal di rumah kerabat Makan dari belas kasihan orang lain Dan tumbuh dewasa Setelah dewasa Sekarang kalian membenciku karena menghalangi putrimu menjadi wanita terhormat keluarga Lin Kan Seharusnya dulu kamu dijual ke tukang jagal Tidak akan pernah bisa kembali Giyu Mei Aku beritahu kamu Kalian berdua Ibu dan anak Telah melakukan banyak kejahatan Sekarang Lin Sueyu mendapatkan hasil apapun Itu semua adalah karma 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 omong kosong Kalau karma Seharusnya karma itu menimpa kalian Hentikan Berhenti Berhenti Sayangku Wanita gila ini Berani-beraninya menyentuh orangku Kalian berdua Sayangku Hari ini aku akan membunuh kalian semua Sayangku Tidak apa-apa Aku hanya membuatnya pingsan sementara Ibu Ibu terluka Tidak apa-apa Ibu baik-baik saja Serahkan dia ke polisi Baiklah Biar aku yang urus Kamu bawa anak-anak masuk dan obat di lukanya Baiklah Kita pulang Semuanya sudah beres Bagaimana kabarmu Ibu Maafkan aku Lebih baik biarkan ayah yang melakukannya Ayah Ibu terluka dan butuh istirahat Tolong rawat dia Ayah Kalian berdua sudah menikah Kenapa masih malu Setelah aku menyelesaikan urusanku Kita akan menikah Oh iya Untuk mencegah Lin Sueyu kembali membalas dendam padamu Bawa anak-anak dan ikut aku ke rumah keluarga Cheng Ngapain kau kesini keluar Adikku Adikku tersayang Kumohon Bebaskan ibuku Dia masuk ke rumahku Membawa pisau dan ingin membunuhku Kau masih menyuruhku untuk melepaskannya Dia melakukan itu semua demi aku Apapun alasannya Tidak boleh membunuh Adikku tersayang Demi persaudaraan kita Lepaskan ibuku Tidak mungkin Lagi pula kita tidak punya hubungan apa-apa Ngoruh Aku tahu ini semua salahku Ibuku melakukan itu karena dia sedang bingung Dia melakukannya demi aku Karena Aku keguguran Kau keguguran Bukan aku yang melakukannya Kenapa aku harus menanggungnya Kau tidak takut ayahmu tahu Aku sudah lama tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kalian Kau benar-benar sekejam ini Kalian menuai apa yang kalian tabur Ibu dan anak berhati ular Apa yang terjadi sekarang adalah hukuman terbaik Dasar nenek tua sialan Tadinya ku kira kau bisa menangani Lin Moru Tidak ku sangka dia hanya dengan beberapa kata bisa menghancurkan seluruh keluarga Cheng kalian Sampai sekarang kau masih keras kepala Orang-orang Pusir wanita gila ini keluar Kenapa kau disini Kak Hao Kak Hao Tolong aku Jangan coba-coba cari muka denganku Cheng Hao Waktu kau tidur denganku dulu Kenapa kau tidak bilang aku cari muka Sekarang terjadi masalah Kau malah menyingkirkanku Kau gila ya apa yang kau bicarakan Karena keluarga Cheng kalian begitu kejam Jangan salahkan aku jika aku berbalik melawan kalian Kau mau apa Cheng Hao Semua hal buruk yang kau lakukan di belakang keluarga Cheng tahun itu Perlukah aku mengatakannya satu persatu Berani kau bicara Aku bunuh kau Lepaskan dia Biarkan dia bicara Enam tahun lalu Dialah yang mengfitnah Cheng Xiao Fan tidak subur Pelacur sialan Berani-beraninya kau memprovokasi hubungan kami Paman dan keponakan Enam tahun lalu Dialah yang mendorong Cheng Xiao Fan ke kolam renang Menyebabkan Cheng Xiao Fan kehilangan ingatannya Tutup mulutmu Kau tutup mulut Kemudian dia tahu bahwa Lin Moru telah melahirkan seorang anak Karena takut Cheng Xiao Fan akan merebut hak waris keluarga Cheng Dia menyuruhku untuk menjebaknya Kami semua tahu Kau tidak perlu mengatakannya Kalian Kalian benar-benar melindunginya Bagaimanapun juga Dia adalah putra keluarga Chengku Sekalipun dia benar-benar memiliki kesalahpahaman dengan Xiao Fan Itu adalah urusan keluarga Cheng kami Apa perlu kau Orang luar Ikut campur Bagus Bagus sekali Anak yang baik Kalian tahu bagaimana Tuan Muda keluarga Cheng meninggal Wanita sialan ini Kau benar-benar ingin membunuhku Kau takut Ya Aku takut apa Wanita ini Diambang kematian Ingin menyeretku bersamanya Apakah dia menyeretmu bersamanya atau tidak Tuan Muda Cheng akan menyelidikinya Apa kau tahu sesuatu Jangan bertele-tele Katakan apa yang kau tahu Aku juga tidak tahu banyak Semuanya hanya omongan saat mabuk Dia bilang Tuan Muda keluarga Cheng menghalami dia untuk menjadi kaya Pantas mati Kakek Jangan Tidak mungkin Apa yang ingin kau insinuasikan Apakah aku yang menyindir atau tidak Kalian selidiki sendiri Bukankah kalian akan tahu Wanita ini Aku bunuh kau Paman kedua Kau ingin membunuhku untuk membungkanku Cheng Xiao Fan Terpercaya wanita gila ini Aku paman kandungmu Kecelakaan mobil orangtuaku tahun itu Apa yang sebenarnya terjadi Paman kedua Kau benar-benar tidak tahu Aku tahu apa Orang tuamu Itu kecelakaan mobil Kecelakaan Bukankah polisi sudah menyelidikinya Xiao Fan Apa kau tahu sesuatu Sebenarnya Aku sudah curiga sejak lama Aku sudah diam-diam mengirim orang untuk menyelidiki kebenaran tentang kecelakaan mobil orangtuaku Ini Ini semua apa Benar-benar karma Kau bicara omong kosong Kau Kenapa kalian semua percaya wanita gila ini Cheng Hao Tuhan tidak akan menutupi apa yang telah kau lakukan Kau ingin membunuhku Aku cekik kau Aku tidak bisa hidup Kalian semua jangan harap hidup tenang Kakek buyut Aku kembali Lindsay Jangan mendekat Lindsay Jangan bergerak Kau jangan bergerak Paman kedua Lepaskan dia Cheng Hao Apa yang ingin kau lakukan Jangan mendekat Anak burhaka Cepat lepaskan Cheng Hao Urusan orang dewasa jangan libatkan anak-anak Benar Kau jangan bergerak Mundur Kalau kau mendekat Aku akan mencekiknya Ibu Cheng Hao Cheng Hao Urusan orang dewasa tidak bisa melibatkan anak-anak Mundur Jangan memprovokasi dia Kalau kalian melepaskanku Aku akan mengembalikannya Anak durhaka Lin Sueyu Kau pikir dengan menyeretku ke dalam masalah Kau akan baik-baik saja Ku bilang padamu Orang-orang keluarga Cheng tidak akan melepaskanmu Paling-paling kita sama-sama hancur Aku berbeda denganmu Aku keturunan asli keluarga Cheng Setelah mereka tenang Aku akan tetap menjadi tuan muda kedua keluarga Cheng Aku tidak percaya Cheng Xiao Fan akan melepaskanmu Kau tutup mulut urusan kalian Kenapa harus melibatkan anakku Lin Moru Kau seharusnya membantuku sejak awal Sekarang rasakan akibatnya Ayah Ibu Kau mau apa Kau mau apa Setelah kalian tenang Aku akan mengembalikannya kembali Moru-Moru Moru Orang-orang Angkap wanita ini dan bawa ke kantor polisi Cheng Xiao Fan Kalian semua jangan harap hidup tenang Kau Patua Patua Kau sudah bangun Dimana Lin Xi Aku sudah menyuruh Tian Dong untuk memeriksa semua CCTV di sekitar sini Jadi dimana dia belum ketemu Moru Aku tahu kau sangat khawatir Aku juga khawatir Lin Xi dari kecil penakut Kelihatannya ceria dan periang Tapi sebenarnya dia takut semuanya Alasan aku menyuruhnya belajar street dance adalah untuk melatihnya Kenapa Kenapa harus mengancangku dengan anak Moru Percayalah padaku Aku pasti akan menemukan anak kita Oke Tidak bisa Aku harus mencarinya Moru Sekarang kau Aku ingin mencarinya sendiri Tidak pantas keluar Ibu Kakak kedua pergi mencari bantuan guru Sebentar lagi kakak keempat akan ditemukan Mami jangan khawatir Baiklah Akhir-akhir ini kamu harus tetap di rumah kakek buyut Jangan lari-lari Dengar Lihat Lin Yi Ibu sedang tidak mood melihat foto Ini kode rahasia Kode rahasia apa Dulu kita takut kakak ketiga hilang Jadi kita sama-sama membuat kode rahasia ini Ujung daun yang runcing menunjukkan arah Baiklah Kirimkan foto ini kepadaku Kita cari bersama paman Lin Ibu Tenang saja Sebentar lagi kakak keempat akan ditemukan Fan Siya Allah diculik Tunggu sebentar ya Kau lanjutkan saja Kau lanjutkan saja Oke Berikan fotonya padaku Kebetulan muridku juga ada disini Dia lebih hebat dariku Seharusnya cepat Tidak apa-apa ayah temani kamu Masa sih kebetulan banget Tidak Tidak apa-apa Cari anak dulu Murid hacker misteriusku adalah putra Cheng Xiao Fan Moru Liner menggunakan GPS untuk menemukan lokasi linsi Tenang saja Aku pasti akan membawanya kembali Baiklah Cepat pergi Cepat pergi Tunggu aku ya Aku tidak mau makan ini Aku mau makan McDonald's Terserah mau makan atau tidak Ayahmu mengirim orang untuk menangkapku di mana-mana Sampai-sampai aku tidak bisa menginap di hotel Membawa bocah merepotkan sepertimu Bersembunyi di tempat terpencil ini Kau seperti McDonald's Siapa suruh kau menculikku makanya Rasakan Bagaimana kau bicara dengan orang tua Kalau kau masih lancang Aku tampar kau sampai mati Aku tidak takut padamu Kakak kedua akan segera menemukanku Sekarang lihat saja bagaimana kau bisa menemukanku Cepat makan Cepat makan Aku tidak mau makan ini Ini sama sekali tidak sehat Kalau begitu McDonald's sehat Lalu biasanya ibumu merawat kalian bagaimana Nasi gorengmu terlalu berminyak Kau tahu kau ini sanderaanku Kan masih berani banyak bicara Kau mengerutu apa cepat habiskan Sebentar lagi gelap Kita harus ke penginapan Harus pindah tempat lagi Om om kosong kau tidak takut dingin Tapi aku takut masuk angin Tiandong Si Ogu ada di sini Ayo pergi Tunggu dulu Tunggu dulu Itu Orang di keluargamu yang ahli hacker itu anak keberapa Anak kedua Lin Er Kenapa Apakah dia punya guru atau semacamnya Ada Si Ogu pernah cerita padaku Dia juga orang dari Rainbow Empire kalian Selamatkan anak dulu Ayo pergi Ayo pergi Ayo pergi Kemari Fuh Tidak ku sangka kita punya hubungan seperti ini Tidak ku sangka kita punya hubungan seperti ini Tidak ku sangka kita punya hubungan seperti ini Kalau bukan karena aku menyandara anakmu Kau sudah ku bunuh sejak lama Ayah Paman kedua tidak akan menyakitiku Jangan bicara Paman kedua Ada masalah apapun Kita duduk dan bicarakan baik-baik Bicarakan apa Aku sudah melakukan banyak hal Tapi tetap saja tidak bisa menghentikanmu merebut keluarga Ceng Ceng Hao Aku sudah memberimu kesempatan Kau menakuti siapa anakmu ada di tanganku Coba saja kau sentuh aku Suruh orang-orangmu keluar Jangan bergerak Siapapun jangan bergerak Jangan bergerak Jangan bergerak Suruh orang-orangmu pergi Tidak mungkin Masih tidak sayang anakmu Kau tidak perlu menghasut Aku dan ayah mengerti Kau mengerti apa Ku bilang padamu Jangan senang dulu Tunggu beberapa hari sampai ayah dan ibu tenang Aku akan tetap menjadi tuan muda keluarga Ceng Ku bilang padamu Aku sudah punya bukti kecelakaan mobil orangtuaku tahun itu Kalau begitu tidak ada lagi yang bisa dibicarakan Tunggu Aku bisa tidak memberikan bukti itu ke kakek dan nenek Mana mungkin aku percaya padamu Aku akan menukar bukti dengan anakku Kau punya banyak anak laki-laki Mati satu tidak ada artinya Paman kedua Bagaimanapun juga Mereka keponakanmu Kau benar-benar tega melakukannya Kurangi omong kosong Aku bahkan tidak peduli dengan orangtuamu Apalagi bocah-bocah itu Aku cuma ingin tahu kenapa kau melakukannya pada orangtuaku Akanku katakan yang sebenarnya padamu Salahkan saja orangtuamu yang terlalu banyak tahu Tahun itu aku susah payah membuat ayahku menyukaiku Semua gara-gara ayahmu yang ingin membongkarku Hanya 10 juta Dia kan hebat Kenapa tidak dia dapatkan saja lagi Kenapa dia harus memaksaku mati Tidak mungkin Kakekku bilang semuanya karena kau membuat masalah di luar Ayahku yang membereskan semuanya Siapa yang memulai bisnis tidak pernah gagal Aku hanya kurang beruntung sedikit Tapi tidak bisa terus menerus sial Sampai sekarang aku yang membereskan kekacauanmu Kau membereskan kau kan cuma membantuku membayar sedikit uang Selalu saja kau ungkit-ungkit Sama seperti ayahmu yang sudah mati itu Apa kau mau aku menyembah kalian? Tapi kau tidak bisa membunuh mereka Aku tidak berniat membunuh mereka Orang-orang itu sudah mati Kau mau bilang apapun terserah Percaya atau tidak Saat itu aku hanya ingin memberi mereka pelajaran Aku tidak menyangka mereka akan mati di tempat Cheng Hao Sampai sekarang kau tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun Aku menyesal apa bukan aku yang membunuh mereka Aku tidak akan melepaskanmu Cheng Xiaofan Ku bilang padamu Hari ini kau pergi atau aku akan membawa anakmu pergi Cheng Hao Kau pikirkan baik-baik Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anakku Cepat kemari Cheng Xiaofan Aku paman keduamu Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini Ayo pergi Kau baik-baik saja Berikan padaku Berikan padaku Berikan padaku Ayah Kakek Nenek Kalian pulang dan istirahat saja Aku akan menjaganya disini Kenapa semuanya jadi seperti ini Ini karma Anak baik Mulai sekarang kau harus lebih memperhatikannya Aku akan melakukannya Biar polisi yang menangani kasus Cheng Hao Kita tidak bisa ikut campur lagi Telapak tangan dan punggung tangan Keduanya sama-sama daging Kita sudah salah sekali Tidak boleh salah lagi Kalau tidak Bagaimana kita bisa menghadapi Xiaofan Nah Kami pulang dulu ya Baiklah Kau sudah bangun Apa ada yang tidak nyaman Bagaimana keadaan anak-anak apa mereka ketakutan Tidak Mereka sekarang menganggapmu hebat Kau idola mereka Benarkah Benar Syukurlah Ngomong-ngomong Terjadi hal sebesar ini Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya Kakek dan nenek sudah tua Mereka tidak tahan dengan kejutan seperti ini Benar juga Dua hari ini kakek sering merasa tidak enak badan Oh ya Kakek dan nenek baru saja pergi Bagaimana kalau aku panggil mereka kembali sekarang Sudahlah Sudahlah Biarkan mereka tenang dulu Iya juga Kalau begitu kau istirahat yang baik ya Semuanya sudah selesai Bagaimana kalau kita pertimbangkan Kita apa Apa urusan kita Menikahlah Hal ini Sebaiknya tunggu sampai kau Kau sembuh dulu baru kita bicarakan Kau tidak akan menolakku Kan Aku Setelah aku sembuh Kita akan menikah Dengar cerita apa belum terakhir kali ada pasien memberi amplop merah ke dokter Lee Kasus surat keterangan palsu itu dilaporkan Itu yang membuat surat keterangan hamil palsu Ya Betul Betul Ku dengar wanita itu akhirnya benar-benar hamil Lalu entah bagaimana dia keguguran Keluarga pasien marah dan melaporkannya Bagaimana dokter Lee bisa melakukan hal seperti itu Pantas saja tidak kelihatan Ternyata dia dilaporkan Ini belum seberapa Dengar-dengar 6 tahun lalu dokter Lee juga pernah melakukan bayi tabung untuk seorang wanita Rahasia keluarga kaya Rahasia apa Dengar-dengar 6 tahun lalu ada seorang wanita Agar bisa menikah dengan keluarga kaya Sengaja melakukan bayi tabung agar bisa punya anak untuk menipu pihak laki-laki Keluarga kaya mana yang sebodoh itu Dengar-dengar sepertinya keluarga Ceng Orang terkaya di Jiang Ceng kita Keluarga Ceng Nona Lin Anda Ini aku Aku yang membantu persalinanmu saat itu Bagaimana apa Anda sudah menemukan ayah dari anak itu Aku Akulah ayah dari anak itu Tuan muda keluarga Ceng Wanita itu Jangan-jangan dia wanita yang dulu ingin memanfaatkan anaknya untuk naik derajat Ayo pergi Ayo pergi Ayo pergi Moru Ayo kita pergi Apa maksudmu? Apa maksud perkataan perawat tadi? Ceng Xiaofan Kita sudah melewati banyak hal bersama Sampai sekarang kau masih tidak percaya padaku Bagaimana kau bisa menyuruhku percaya? Baiklah Kalau begitu kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan Moru Apa yang kau lakukan? Tunggu Xiaofan kembali Dia akan menjelaskannya pada kalian Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian Tapi apapun masalahnya Bukankah bisa diselesaikan dengan bicara baik-baik? Kakek Ini bukan masalah mau bicara atau tidak lagi Aku tidak mau anakku dibicarakan orang di belakang Dibicarakan siapa yang menggosip lagi? Lebih baik kau tanyakan pada Ceng Xiaofan Ayo kita pergi Sampai jumpa kakek buyut Sampai jumpa Apa yang sebenarnya terjadi? Biar mereka selesaikan masalah mereka sendiri Fan Sungguh Bukannya aku mau mengkritikmu Kau percaya omongan beberapa perawat itu Aku juga tidak mau percaya Tapi Tapi apa? Lihat Lihat Perawat ini bicara tentang Liu Mei dan Lin Sui Yu Gawat Sudahlah Jangan main lagi Kemari Makan buah yuk Ibu mau masak dulu ya Guru pergi berkelana Tapi ibu bersih keras untuk tetap di sini Kalian tidak merasa aneh Aku sudah menyelidikinya Ibu dan ayah pernah bertengkar di tempat parkir rumah sakit Lebih tepatnya CCTV tidak merekam suara Aku diam-diam meninggalkan tanda untuk ayah Kakak ketiga Aku tidak punya ponsel Kakak-kakak Cepat lihat Bu Ada apa? Kau Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Pembawa sial Kau sakit ya? 7 tahun tidak bertemu Begitu bertemu kau langsung memakiku Aku ayahmu Aku mau melakukan apapun sesukaku Kita sudah memutuskan hubungan Kau pergi ke luar negeri selama setengah tahun Kau sudah menghancurkan keluarga kita Kau yang harusnya jelas Aku yang menghancurkanmu atau mereka yang menghancurkanku Jangan bicara ini lagi Ikut aku ke kantor polisi untuk membebaskan ibu tirimu Aku tidak mau pergi Pergi atau tidak? Bukan kau yang memutuskan Aku tidak mau pergi Aku akan dibunuh olehnya Hal pertama yang kau lakukan saat kembali Kau tidak peduli padaku dan malah menyuruhku membebaskan dia Aku ayahmu Aku yang memutuskan Aku tidak punya ayah sepertimu Kau mau melawan aku Kau siapa berani mengaturku? Dia adalah CEO Cheng Group Jiang Cheng Dan juga menantumu Cheng Xiaofan Menantu Kau tertawa apa? Aku tertawa apa? Dengan keadaanku yang seperti ini Bagaimana mungkin dia bisa menikahi CEO Cheng? Kenapa tidak bisa? Kau tidak tahu Tahun itu putriku main-main dengan pria lain Dan meninggalkan sekelompok anak yang lucu ini Maksudku Dia melahirkannya untukmu Tidak kusangka kejadian 6 tahun lalu membuatnya terluka parah Kau sudah puas membuat keributan Sudah puas sekarang pergi dari sini Gadis sialan Kau cepat pergi sana Bebaskan ibu tirimu Kau seorang ayah tapi tidak peduli dengan putrimu sendiri Malah mengancam putrimu sendiri untuk membebaskan pembunuh itu Kau tahu apa? Tidak perlu menebap pun aku tahu Dia takut memancing balas dendam keluarga Liu Yang akan mempengaruhi bisnisnya CEO Cheng memang orang terkaya Sungguh cerdas Jadi kau tidak peduli dengan hidup dan mati putrimu Kau siapa kenapa kau selalu membelanya? Dia guru anakku Guru Sudah cukup bicaranya Ini bukan tempat untuk bertengkar Silakan kalian pergi sekarang Gadis sialan Ikut aku Kau berani santuh istriku lagi Aku akan membuatmu lenyap dari Jiang Cheng Istriku Kalian Kalian sudah menikah Kenapa tidak bilang dari dulu? Biar orang lain menertawakan kita Pepatah mengatakan Mertua seperti Gunung Tai Ternyata tebal mukanya seperti Gunung Tai Pepatah mengatakan Mertua seperti Gunung Tai Ternyata tebal mukanya seperti Gunung Tai Kau siapa berani bicara seperti itu padaku? Aku bukan orang baik Sebaiknya kau jangan macam-macam denganku Kau Sudahlah Sudah cukup bertengkarnya Ini bukan tempat untuk bertengkar Ayah Kau lihat tandanya Untung ada tandamu Berkat itu Paman Tian Dong tidak mengendarai mobil ke ladang jagung Cepat cari Xiao Wu Kau datang ke sini mau apa? Aku datang untuk ngejemputmu pulang Aku tidak akan pulang denganmu Bagaimana kau bicara dengan suamimu seperti itu? Dia bukan suamiku Kita belum menikah Kau masih mau membohomiku Padahal sudah ada di sini Kita memang belum menikah Apa kau melakukan sesuatu? Sampai dia tidak menginginkanmu lagi Gadis sialan Gadis sialan Kau sama seperti ibumu Keras kepala Diam Kau tidak berhak menyebut ibuku Kenapa aku tidak berhak? Xiao Cheng merendahkan diri untuk datang mencarimu Kau malah bersikap sombong Lihatlah lima anak yang kau bawa itu Anak yang merepotkan Kau senang diam-diam saja Anak yang merepotkan Xiao Cheng Benar-benar pengusaha besar Punya visi yang besar Tidak hanya menyukai putriku Tapi juga mau menerima lima anak itu Visinya besar Visinya besar Lin Zhenhai Bisakah kau tidak mempermalukanku di sini? Kau memanggilnya apa? Tahun itu kau berselingku Katanya pacar itu adalah Xiao Cheng Pada akhirnya pria itu kabur Bertahun-tahun kau membesarkan anak-anak itu Kau sudah menanggung banyak hinaan Orang-orang di belakangmu menunjuk-nunjuk padamu Hari ini kau mendekati Xiao Cheng Kau bodoh sekali Tidak kusangka kau hidup seperti ini selama bertahun-tahun Xiao Cheng Jangan salah paham Putriku sudah lama mengagumimu Mertuamu ini benar-benar aneh Lin Zhenhai Kita sudah memutuskan hubungan Sekarang aku mau menikah dengan siapapun Tidak ada hubungannya denganmu Gadis sialan Kau bahkan belum menikah dengannya Kau sudah memperlakukan ayahmu seperti ini Bagaimana nanti? Menantu C.E.O. Cheng Anak ini keras kepala Sebentar lagi keluarga kita akan besanan Kau harus membantu perusahaan ayah Lin Zhenhai Paman Lin benar Demi Moru Aku akan membantumu Uangmu banyak sampai tidak tahu mau dihabiskan kemana Gadis sialan Kau berani bicara lagi Aku bunuh kau Bunuh aku saja Kau bunuh aku pun Hari ini aku akan memutuskan hubungan denganmu Putuskan hubungan Darahku mengalir di tubuhmu Kalau kau bisa Kembalikan darahku Moru Kau mau kemana? Hari ini aku akan mengembalikannya padamu Kau mau apa? Jangan gegabuh Kenapa kau begitu gegabuh? Kau mau apa? Gadis ini gila Sudahlah Ibu tidak apa-apa Ayo pulang Lin Zhenhai Aku tanya padamu Bagaimana ibuku meninggal? Kau tahu dia sedang hamil Kau masih menceraikannya untuk menikahi wanita itu Kau tidak tahu Sebagai pria Aku juga harus memikirkan masa depanku Kau menghabiskan tabungan ibu Dan mengincar aset keluarga Liu Begitulah caramu meraih masa depan Kalau bukan karena Moru Hari ini aku pasti tidak akan melepaskanmu Mulai sekarang jangan ganggu dia lagi Pergi Gadis sialan Belum juga menikah dengan keluarga kaya Sudah berani meremehkanku Pergi Dan kau Kau juga pergi Bu Maafkan ayah sekali ini saja Bu Kalau ada kesalahpahaman Ibu bisa minta bantuan guru Bu Beri ayah satu kesempatan Ibu Kalian Moru Aku benar-benar tahu salah Kau tidak pernah percaya padaku Moru Bukan seperti itu Cheng Xiaofan Aku tidak mau mengancammu dengan anak-anak Ayah keren banget Moru Sudah siap Ibu lebih cantik Ayo Siap-siap Satu Dua Tiga Satu lagi Urus sendiri masalah sepele ini Pastikan saja agar Lin Corporation tidak melantai di bursa saham Guru Di Rainbow Empire King Competition kali ini Aku tidak akan mengalah padamu Sudah jadi ahli Masih berani menantangku Aku rasa ibu bisa melahirkan lima adik laki-laki Aku rasa ibu bisa melahirkan lima adik perempuan Semoga Mazu memberkati ibu agar melahirkan teman untukku Yang bisa menari denganku Semangat Semangat Nyonya Cheng Semangat Kuatkan Kuatkan Sedikit lagi Sudah terlihat kepalanya Semangat Cheng Xiaofan Kau pembohong Lahir 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 Selamat Tuan Cheng Nyonya Cheng melahirkan kembar Tiga lagi Selamat menikmati Selamat menikmati